Kemunculan Suan Ye sangat menghambat pergerakan Wang Chen. Paling tidak, dia tidak bisa dengan terburu-buru mengaktifkan kemampuan bawaan garis darah dan kekuatan garis darahnya. Jika dia mengaktifkan keduanya, akan sulit untuk mengatakan bagaimana reaksi keluarga Suan Ming. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia pasti tidak bisa menggunakan kedua kemampuannya secara bersamaan. Adapun enam gerbang tersembunyi dalam, itu bahkan lebih mustahil untuk diaktifkan. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Begitu Suan Ye ikut terlibat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, bahkan jika Wang Chen mengaktifkan enam gerbang tersembunyi dalam, dia tidak akan mampu melawan keduanya. Saat ini, bahkan jika Wang Chen membuka enam gerbang armor tersembunyi, mustahil baginya untuk bersaing dengan keduanya. Jika dia menggunakannya dan keluarga Su merasakannya, konsekuensinya akan mengerikan. Jika dia menggunakannya dan keluarga Su merasakannya, konsekuensinya akan mengerikan jika dia tidak bisa melarikan diri atau membunuh dua orang di depannya. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Wang Chen menghela nafas dalam hati dan mengerutkan alisnya. Segalanya tampak sangat menyusahkan. Dengan kemunculan Suan Ye, Wang Chen telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Wang Chen tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Pengepungan dua sekte bela diri tidak akan membiarkan Wang Chen menemukan jalan keluar. Wang Chen mengerutkan alisnya memikirkan hal ini. Terima kasih. Ketika Suan Ye muncul, Wan Lu, yang berdiri di samping, tersenyum dan mengangguk. Tanpa bantuan Suan Ye, Wan Lu tidak akan bisa menemukan Wang Chen di dunia rahasia keluarga baik. Saat dia mendengar kata-kata Wan Lu, Suan Ye hanya meliriknya. Saya hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus. Saya tidak akan mengganggu hal lain. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, nadanya dingin. Sepertinya hubungannya dengan Wan Lu belum mencapai level itu. Hei hei, terserahlah, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Apakah menurutmu Kaisar bela diri yang lemah dan sempurna bisa naik ke surga? Mengerucutkan bibirnya, Wan Lu memandang Wang Chen dan berkata dengan nada menghina. Saya harap kamu bisa melakukan itu. Suan Ye berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil dua langkah ke samping dan menatap Wang Chen. Jangan khawatir, aku hanya akan melihatnya. Jangan khawatirkan aku, mungkin dia tidak bisa membunuhmu, kan? Suan Ye menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Rupanya, dia sepertinya mengetahui sesuatu. Kata-kata Suan Ye membuat Wang Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, dia tidak sepenuhnya rileks. Itulah yang dikatakan Suan Ye, tapi bagaimana jika saatnya tiba? Wang Chen tidak yakin, jadi dia tidak bisa lengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening lagi. He he, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyerahkan diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Mungkin kalau aku yang melakukannya, kamu. He he, aku suka bau darah segar. Wan Lu bertanya sambil menatap Wang Chen. Senyuman dingin muncul di bibirnya. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Pandangan tegas muncul di matanya. Dia tidak punya niat untuk mundur. Begitu dia selesai berbicara, energi esensial di sekitar tubuhnya melonjak dan melonjak. Auman, auman, auman. Saat energi esensial didorong hingga ekstrim, bayangan naga ilahi membubung ke langit di belakang Wang Chen dan meraung. Huff, Kaisar bela diri yang sempurna berani bersikap kurang ajar. Kamu mendekati kematian. Wan Lu mengerutkan bibirnya dengan jijik saat dia melihat naga ilahi membubung ke langit di belakang Wang Chen. Wan Lu tidak peduli dengan Kaisar bela diri sempurna yang lemah. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar bela diri yang sempurna? Dia masih seorang Kaisar bela diri, tapi dia sudah menjadi seorang ahli bela diri leluhur. Meskipun dia sudah lama tidak menjadi ahli bela diri leluhur, itu sudah cukup. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara seorang ahli bela diri leluhur dan seorang ahli bela diri kekaisaran. Seorang imperial martialis tidak bisa mengalahkan seorang martialis leluhur. Oleh karena itu, di depannya, Wang Chen hanyalah sampah yang menunggu untuk mati. Saat berikutnya, matanya menjadi dingin dan sosoknya bersinar. Senjata kehidupan ilahi di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya yang panjangnya puluhan kaki dan menebas Wang Chen. Hindari membelah. Melihat lawannya telah mengambil langkah pertama, ekspresi Wang Chen berubah serius. Senjata energi asal di tangannya berubah menjadi naga panjang yang panjangnya puluhan kaki dan menebas senjata dewa kehidupan lawannya. Voidcliff adalah jurus yang cepat dan kuat. Lampu merah menyala dan momentumnya sangat mengerikan. Voidcliff bertabrakan dengan life divine way upon lawannya. Gemuruh. Setelah tabrakan hebat, gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba bergulung ke segala arah. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang teredam terdengar. Wang Chen merasakan darah dan ki berputar di tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Dengan kekuatan ahli bela diri kerajaan kesempurnaan besar dan dengan lima gerbang tersembunyi dalam yang terbuka, Wang Chen masih menderita kerugian besar dalam pertukaran ini. Meskipun ahli bela diri kekaisaran kesempurnaan agung tidak terkalahkan di antara ahli bela diri kekaisaran, Wang Chen pada saat ini sangat merasakan kekuatan dari ahli bela diri leluhur. Garis tipis memisahkan mereka sejauh seribu mil. Keduanya tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Hahaha, mati. Setelah memaksa Wang Chen mundur dengan satu gerakan, Wan Lu menyaksikan Wang Chen tersandung ke belakang karena malu. Tubuhnya hanya berhenti sejenak sebelum dia menyeringai dingin. Dengan teriakan marah, dia mengangkat senjata kehidupan ilahi di tangannya dan menyerbu ke arah Wang Chen lagi. Melihat Wan Lu yang menyerbu ke arahnya lagi, mata Wang Chen serius. Di saat yang sama, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Enam gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan teriakan, Wang Chen sekali lagi meningkatkan kekuatannya dan membuka enam gerbang tersembunyi batin. Dia tahu betul bahwa mustahil mengalahkan lawannya dengan lima gerbang tersembunyi batin. Mungkin hanya dengan membuka enam gerbang tersembunyi batin dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, ketika Wang Chen membuka lima gerbang tersembunyi dalam, dia tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Jelas sekali, dia telah membingungkan lawannya. Hal ini membuat lawannya semakin meremehkan kekuatannya. Dengan enam gerbang tersembunyi bagian dalam yang tiba-tiba terbuka, aura Wang Chen melonjak lebih dari satu tingkat. Pada saat yang sama, auranya, yang baru saja naik ke puncak ahli bela diri Kerajaan Orde ke-9, tiba-tiba naik ke tingkat ahli bela diri Kerajaan Kesempurnaan Besar. Seorang ahli bela diri Kekaisaran Kesempurnaan Hebat dengan enam gerbang tersembunyi batin terbuka. Pada saat ini, aura Wang Chen sangat dekat dengan aura seorang ahli bela diri leluhur. Bagaimana ini mungkin? Merasakan aura Wang Chen yang tiba-tiba meningkat, Wan Lu, yang berlari ke arahnya, berseru tak percaya. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Yan Chen, atau lebih tepatnya, Wang Chen di depannya. Auranya benar-benar meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar melampaui level seorang imperial martialis. Aura ini sebenarnya sebanding dengan miliknya, sangat kejam dan kuat. Bagaimana seorang imperial martialis bisa melakukan ini? Itu benar. Wan Lu dapat memastikan bahwa Wang Chen adalah seorang imperial martialis. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang ahli bela diri leluhur. Apa yang sedang terjadi? Matanya membelalak. Pemusnahan kehidupan. Peningkatan aura Wang Chen yang tiba-tiba mengejutkan Wan Lu. Saat Wan Lu terkejut, Wang Chen sudah memulai serangannya. Pada saat ini, pedang pemusnahan kehidupan ditampilkan dengan suara keras. Aura yang kuat itu menggemparkan dunia. Dengan enam gerbang tersembunyi dalam terbuka, seberapa kuat dan kuat gerakan tiba-tiba Wang Chen. Energi pedang dan niat membunuh mengerikan yang dilepaskan oleh gerakan ini menyebabkan ekspresi Wan Lu berubah drastis. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Seberkas cahaya merah dengan cepat membentuk garis antara langit dan bumi. Pada saat ini, lampu merah, yang panjangnya ratusan kaki, tiba-tiba melesat menuju Wan Lu seperti gelombang besar. Ekspresi Wang Chen dingin. Mati. Dengan suara gemuruh, pedang panjang itu jatuh dari langit dengan momentum yang tak tertandingi. Melihat pedang pemusnahan kehidupan jatuh dan merasakan energi tak tertandingi di dalamnya, Wan Lu terkejut. Dia buru-buru meletakkan senjata kehidupan ilahi di depan dadanya untuk memblokirnya. Gemuruh. Raungan keras tiba-tiba meledak, dan gelombang udara bergulung ke segala arah. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Bumi berguncang. Buk, buk, buk. Dengan erangan teredam, Wan Lu, yang buru-buru memblokir serangan itu, tiba-tiba mundur ke belakang. Bagaimana dia, yang dengan tergesa-gesa memblokir serangan itu, bisa menahan energi yang begitu dahsyat? Terlebih lagi, setelah membuka enam gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen sudah sebanding dengan Wan Lu. Kekuatan pedang pemusnahan kehidupan yang tiba-tiba bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dengan gegabuh. Saat Wan Lu mundur, sosok Wang Chen hanya berhenti sebentar. Mati. Saat berikutnya, dengan raungan lain, Wang Chen tiba-tiba menggunakan pedang pemusnahan jiwa. Itu benar. Pada saat ini, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya, pemusnahan jiwa. Saat pedang pemusnahan jiwa digunakan, segala sesuatu di dunia gemetar dan meratap. Tiba-tiba, Wan Lu merasakan jiwanya bergetar dan dia merasakan sedikit ketakutan. Melihat cahaya merah yang menghancurkan bumi dan merasakan kekuatan pedang pemusnahan jiwa yang tak tertandingi, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasakan aura kematian dari gerakan ini. Dia merasa tidak bisa menahan langkah ini. Ah, tidak. Dalam keadaan seperti itu, Wan Lu menjerit memilukan. Suan Ye, selamatkan aku. Pada saat ini, Wan Lu, yang berpikir bahwa dia tidak dapat menahan gerakan ini, buru-buru meminta bantuan kepada Suan Ye, yang sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Jika dia tidak meremehkan musuhnya, mungkin dia punya kesempatan untuk melawan saat ini. Namun, karena dia telah meremehkan musuhnya, dia terdorong mundur oleh gerakan Wang Chen, menyebabkan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menahan gerakan sekuat itu ketika dia bahkan belum menstabilkan dirinya. Jika dia dengan paksa menolak gerakan ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Oleh karena itu, dia buru-buru meminta bantuan Suan Ye. Jika Suan Ye bersedia membantu, dia pasti akan baik-baik saja. Dia berteriak cemas pada Suan Ye. Sayangnya, cahaya aneh melintas di mata Suan Ye ketika dia mendengar teriakan minta tolong. Dia tersenyum dingin dan tetap acuh-ta'acuh. Suan Ye, cepat selamatkan aku. Wang Lu berteriak cemas saat melihat ini. Sudah ku bilang, aku tidak akan ikut campur dalam pertarunganmu. Suan Ye mendengus saat mendengar teriakan minta tolong Wang Lu lagi. Aku hanya menonton pertarungannya. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, bukan saja Suan Ye tidak membantu, tapi dia bahkan mundur dua langkah. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menyaksikan pertarungan itu dengan penuh minat. 952. Suan Ye, kamu tidak bisa melakukan ini. Cepat bantu aku. Saya, Wan Jia, selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga Suan Ming. Cepat dan bantu aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saat senjata Yuan Force milik Wang Chen hendak mendarat, pedang ki tiba sebelum senjata Yuan Force tiba. Kulit Wan Lu terpotong dan darah segar mengalir keluar. Wan Lu memandang Suan Ye dengan sedikit kebencian. Mengapa anggota keluarga Suan Ming terkutuk ini selalu seperti ini? Mereka selalu melakukan sesuatu sesuai dengan kesukaan mereka sendiri. Meskipun mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wan Jia. Namun, Wan Lu tahu bahwa pada saat yang genting ini, dia harus berhati-hati. Mereka tidak mungkin membantunya karena hubungan mereka. Ini semua berdasarkan preferensi pribadinya. Hei hei, aku sudah mengatakannya. Jika Anda terbunuh hanya karena menonton, itu berarti Anda tidak kompeten. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa mengatasinya sendiri? Sudut mulut Suan Ye sedikit melengkung ketika dia mendengar seruan panik Wan Lu sambil mendengus dingin. Dia masih tidak punya niat membantu. Bajingan. Wan Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat bahwa Suan Ye benar-benar tidak berniat membantunya. Dia tahu bahwa Suan Ye tidak akan membantunya. Memikirkan hal ini, cahaya tajam muncul di matanya. Dengan tatapan menyeramkan, dia melihat pedang penghancur jiwa Wang Chen yang datang ke arahnya. Ah ah. Sambil mengaum, dia mati-matian mengayunkan senjata ilahi kehidupannya untuk memblokir serangan itu. Dia tidak punya pilihan. Ruang di sekelilingnya telah diblokir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memblokir dan melawan. Mungkin ini akan memberinya secerca harapan. Kalau tidak, dia pasti akan mati jika memilih melarikan diri. Keuntungan terbesar dari teknik bela diri yang kuat adalah setelah dilakukan, teknik itu dapat menutup jalan keluar lawan. Wang Chen Sialan. Bagaimana dia bisa memiliki jurus sekuat itu? Teknik bela diri yang begitu kuat setidaknya harus mencapai tingkat teknik bela diri tingkat surga, bukan? Bagaimana tepatnya dia mendapatkannya? Bahkan Wang Jia hanya memiliki satu teknik bela diri tingkat surga. Hanya ada satu teknik bela diri peringkat surga. Selain itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh Xiao Chen. Adapun Wang Chen. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi kengganan. Wang Chen, seorang pria yang berasal dari tanah barbar di perbatasan utara, sebenarnya memiliki keterampilan bela diri tingkat surga. Pada saat yang sama, dia juga memiliki mata Rosevins dan jiwa baru lahir reinkarnasi. Bagaimana mungkin ada orang yang iri dengan hal seperti itu? Semua ini membuat Wan Lu iri dan benci. Di bawah pedang ki yang ganas, tubuh Wan Lu sudah dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Pakaiannya sudah robek, dan kulitnya dipenuhi bekas luka. Darah segar telah mewarnai dirinya menjadi pria berdarah, membuatnya tampak sangat mengerikan. Ketika Xiao Chen mengendarai Life Define Weapon-nya dengan kekuatan penuh, itu mengeluarkan suara mendengung, terlihat sangat perkasa. Ah, blokir untukku. Merasakan kekuatan pemusnahan jiwa, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ledakan. Saat berikutnya, senjata ilahi yang mengikat kehidupannya bertabrakan dengan senjata origin energy milik Wang Chen. Tabrakan ini sepertinya membekukan seluruh ruangan. Saat berikutnya, lapisan gelombang ki, seperti gelombang laut yang mengerikan, terus menyebar ke kejauhan. Dimanapun gelombang ki menyebar, semua batu besar hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sejumlah besar debu muncul. Angin kencang menyapu, dan bumi retak. Dengan satu gerakan ini, seolah-olah seluruh tanah datar akan terbalik. Desis. Semburan suara robekan terdengar saat ini. Di bawah suara robekan yang tumpul dan tajam, pakaian di tubuh Wanlu terkoyak-koyak, menjadi bubuk, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Di bawah gelombang ki yang ganas, di bawah pedang ki yang ganas, pakaian Wanlu benar-benar terkoyak. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi manusia berdarah. Saat ini, dia sedang berjuang untuk bertahan. Dia mengatupkan giginya, dan tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar, merah, dan ganas. Pada saat ini, dia seperti binatang yang terperangkap, melakukan perlawanan terakhir. Energi kekerasan terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya melalui senjata kehidupan ilahi, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya seperti terkoyak. Energi kekerasan membuat Wanlu merasa lebih baik mati daripada hidup. Di tengah angin kencang dan ombak, dia melakukan perlawanan dan perjuangan terakhir. Pergi ke neraka. Melihat Wanlu masih berjuang, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia mendengus dingin. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengeluarkan semua energi esensial yang dimilikinya. Karena Suan Ye tidak membantu Wanlu, Wang Chen bahkan lebih lega membunuh orang ini. Ledakan. Saat energi kekerasan meledak, lampu merah melonjak ke langit, mewarnai separuh langit menjadi merah. Suara mendesing. Angin bertiup kencang, dan tornado menderu dan membubung ke langit. Ah! Di bawah pengaruh energi ini, Wanlu tidak bisa menahan tangisnya sekuat tenaga. Retak, retak, retak. Suara retakan yang tajam terdengar, dan senjata kehidupan ilahi di tangan Wanlu langsung diledakan berkeping-keping oleh senjata energi unsur Wang Chen seperti tahu, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke segala arah dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Penghancuran senjata kehidupan ilahi membuat mata Wanlu berkilat ketakutan. Off! Darah muncrat dengan deras, dan dia menjerit saat tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Ledakan Dia menghantam tanah dengan keras ratusan meter jauhnya, dan ada luka mengerikan di dada Wanlu. Darah terus mengalir keluar, dan itu sangat menyelaukan. Mati Dia menghempaskan Wanlu dengan satu gerakan. Bagaimanapun, dia adalah seorang Grandmaster Martial Artis. Meskipun gerakan ini sangat kuat, namun tidak cukup kuat untuk membunuhnya dalam sekejap. Setelah menggunakan gerakan pemusnahan jiwa, empat lapisan energi esensial di tubuh Wang Chen langsung dikonsumsi. Terengah-engah, mata Wang Chen berkilat dingin. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam Wanlu, yang tergeletak di tanah. Manfaatkan kelemahannya dan bunuh dia. Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Jika tidak, jika dia membiarkan Wanlu melarikan diri kali ini, dengan kekuatan Wan Jia dan kekuatan Wanlu saat ini sebagai Grandmaster Martial Artis, dia pasti akan menjadi musuh terbesar Wang Chen di masa depan. Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi padanya. Menggunakan langkah Dewa Angin, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wanlu seperti kilatan petir. Dia mengangkat tangannya, dan senjata energi unsur di tangannya mekar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menebas ke arah Wanlu, yang tergeletak di tanah di depannya. Tidak-tidak. Melihat Wang Chen telah menyapu di depannya, dan senjata energi unsur hendak jatuh, Wanlu menjerit memilukan. Pupil matanya tiba-tiba membesar, dan bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan kepanikan. Pada saat ini, jiwanya gemetar, dan darahnya terasa seperti terkekang. Aura kematian menyebar ke tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka yang tak ada habisnya. Pada saat ini, senjata energi unsur yang ditebas Wang Chen padanya adalah sabit malaikat maut. Wanlu tidak ingin mati. Dia tidak pernah mengira kematian akan begitu dekat dengannya. Ketakutan akan kematian adalah yang paling tak tertahankan. Pada saat ini, dia menahan ketakutan seperti itu. Waktu seakan membeku, ruang seakan berhenti, dan senjata energi unsur seakan jatuh perlahan. Jangan, jangan bunuh aku, aku anak buah Wanjia. Jika kamu berani membunuhku, aku, Wanjia, pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan, jangan bunuh aku, aku pasti tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Melihat Suan Ye tidak mau membantunya, Wanlu menjerit memilukan. Huff, bodoh. Suan Ye, yang melihat dari jauh, tertawa dingin saat mendengar tangisan Wanlu. Bodoh, benar sekali, jika orang ini bukan idiot, orang macam apa dia? Apakah menurutnya kata-katanya ada gunanya? Apakah sejauh ini pasukan Wanjia? Pada saat ini, wajah Suan Ye dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menyaksikan penampilan Wanlu. Wanlu, terlalu lemah. Di sisi lain, wajah Wang Chen juga dipenuhi ketidakpedulian. Mendengarkan permohonan Wanlu, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin seperti asura. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia mendengus pelan. Dengan itu, senjata energi unsur di tangannya terayun ke bawah dengan keras. Retakan. Suara sesuatu yang robek terdengar. Suara robekan yang tumpul sangat menakutkan. Darah berceceran dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Pemandangan itu sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Ceritan itu tiba-tiba berakhir. Hu hu hu. Angin menderu-deru, dan bumi tenggelam dalam keheningan yang berat. Di langit, kabut berdarah memenuhi udara, dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Ini adalah kemegahan kematian, dan itu adalah nyanyian iblis. Di tanah, hanya ada seonggok daging dan tidak ada yang lain. Bau darah dengan cepat menyebar, membawa aura yang berat dan dingin. Hu hu hu. Terengah-engah, Wang Chen menutup enam gerbang tersembunyi bagian dalam. Wajahnya sedikit pucat. Meskipun pertarungannya belum lama, konsumsi true essence-nya sangat besar. Hanya dalam beberapa gerakan, Wang Chen telah menghabiskan lebih dari 50% esensi sejati miliknya. Di antara mereka, hanya pemusnahan jiwa yang telah menghabiskan sekitar 40% esensi sejati Wang Chen. Seberapa mengerikankah ini? Namun, Wang Chen akhirnya membunuh Wan Lu. Prajurit Leluhur Hebat Peringkat 1 Menyingkirkan senjata energi unsur, Wang Chen mendengus dingin. Apakah ini kekuatan Prajurit Leluhur Agung Peringkat 1? Mungkin ini terlalu mengecewakan bagi Wang Chen. Harus dikatakan bahwa meskipun Wan Lu telah masuk ke dalam jajaran Prajurit Leluhur Agung Peringkat 1, masih ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Prajurit Leluhur Agung Peringkat 1 lainnya. Meremehkan musuh sebelum pertempuran adalah hal yang paling tabu bagi seorang pejuang. Terlebih lagi, pengalaman bertarungnya sangat lemah. Justru karena dia telah meremehkan Wang Chen dan mengabaikan Wang Chen sebelum pertempuran sehingga setelah pertukaran pertama, dia dengan cepat berpikir bahwa Wang Chen tidak akan mampu menahan satu pukulan pun setelah Wang Chen membuang umpannya. Akibatnya, Wang Chen mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menggunakan pedang pemusnahan kehidupan yang tiba-tiba untuk mengambil inisiatif. Kemudian, dia melanjutkan dengan pedang pemusnahan jiwa yang sangat kuat, melukainya secara serius dan akhirnya membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan terjadinya hal ini adalah perbuatannya sendiri. Kalau tidak, tidak peduli betapa tidak berpengalamannya dia, seorang prajurit leluhur agung tetaplah seorang prajurit leluhur agung. Bagaimana dia bisa dengan mudah dibunuh oleh Wang Chen? Mendengar hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Dia mati karena kesombongannya sendiri. Setelah mendengus dingin, Wang Chen memandang Xuan Ye dengan serius. Saat ini, Wang Chen tidak santai sama sekali. Wajahnya serius. Bahayanya baru saja dimulai. Mungkin, bahaya sesungguhnya baru saja tiba. 953. Itu benar. Mungkin bahaya sesungguhnya mulai menimpa mereka sekarang. Lagi pula, Xuan Ye masih di sini. Berdasarkan penilaian Wang Chen, Xuan Ye jelas tidak kalah dengan Wang Lu. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang Grandmaster Martialis. Bahkan mungkin saja dia adalah Grandmaster Martialis tahap kedua. Jika dia adalah Grandmaster Martialis tahap kedua, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk melawannya. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Xuan Ye? Kenapa dia tidak membantu Wang Lu tadi? Sepertinya tidak ada alasan baginya untuk tidak membantu Wang Lu, bukan? Jika dia baru saja membantu Wang Lu. Mungkin orang yang akan mati sekarang adalah Wang Chen. Mendengar hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan menatap Xuan Ye. Kamu tidak berniat untuk bergerak. Saat dia berbicara, Wang Chen segera menjadi waspada. Kewaspadaannya ditingkatkan ke level tertinggi, dan dia siap bertarung kapan saja. Lagi pula, begitu Xuan Ye bergerak, Wang Lu pasti tidak akan bisa menandinginya. Ditambah dengan energi asal sejati yang hilang dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen tahu bahwa dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Xuan Ye memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bergerak, mengapa saya harus bergerak? Xuan Ye mengangkat alisnya sedikit dan bertanya sambil tersenyum ketika mendengar pertanyaan Wang Chen. Aku hanya melihat-lihat. Hei hei, jangan khawatir, aku tidak akan bergerak. Setidaknya tidak sekarang. Xuan Ye menambahkan. Xuan Ye menggeliat dengan malas. Dia tampak sangat santai saat ini. Dia melirik tumpukan daging di tanah. Wan Lu, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Wan Jia tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xuan Ming. Dia meninggal karena keterampilannya lebih rendah. Orang tua Wan Jia itu tidak tahu malu, tapi aku tidak ingin tidak tahu malu. Mata Xuan Ye berkedip saat dia terus berbicara. Saat ini, ada senyuman tipis di wajahnya yang terlihat sangat menyeramkan. Jejak keheranan melintas di mata Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata Xuan Ye. Dia tidak pernah membayangkan Xuan Ye akan memberikan jawaban seperti itu. Hei hei, kamu sangat menarik dan sangat kuat. Kamu membunuh Wan Lu, bukan. Sejujurnya, saya sangat penasaran seberapa kuat Anda. Agar prajurit kaisar bisa membunuh leluhur peringkat satu, Anda mungkin yang pertama. Xuan Ye menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Mungkin kita punya kesempatan untuk bertarung, kan? Pada saat itu, Anda harus berdoa untuk keberuntungan Anda sendiri. Dia melihat kekejauhan. Kamu masih bisa datang jika kamu pergi sekarang. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa pergi. Matanya berkedip saat bibirnya membentuk senyuman. Keluarga Zhan sepertinya sangat tertarik padamu. Setelah mengatakan itu, dia hanya melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar Xuan Ye, aku pasti akan bertarung denganmu lain kali. Pada saat itu, Wang Chen menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan buruk terhadap Xuan Ye. Keluarga Xuan Ming memang merupakan keluarga yang tak terduga. Seperti yang dikatakan Blood Wolf kepadanya sebelum memasuki alam mistik, dia harus berhati-hati terhadap keluarga Xuan Ming. Anggota keluarga ini temperamental dan bisa melakukan apapun yang mereka suka. Orang-orang seperti itu perlu diwaspadai. Xuan Ye menunjukkan sifat asli dari anggota keluarga Xuan Ming sepenuhnya. Apakah orang-orang dari klan Zhan akan datang? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap Xuan Ye dalam-dalam dan berkata, selamat tinggal. Begitu dia mengatakan itu, tubuhnya berkedip dan dia melesat kekejauhan. Dia jelas tidak bisa bertarung dengan keluarga Zhan, setidaknya tidak sekarang. Geng Zhan keluarga Zhan sangat kuat, dan Zhan Yu juga telah mencapai tingkat leluhur peringkat dua. Terlepas dari siapa mereka, Wang Chen tidak akan mampu melawan mereka. Melarikan diri adalah pilihan terbaik. Mungkin ini tidak dianggap sebagai pelarian, tapi hanya menunggu kesempatan. Setidaknya, pelarian seperti ini tidaklah memalukan. Melihat sosok Wang Chen terbang menjauh, bibir Xuan Ye membentuk senyuman. Sungguh pria yang menarik. Yan Chen, apakah kamu benar-benar hanya seorang siswa Akademi Macan Putih biasa? Teknik bela diri tingkat surga, teknik budidaya tingkat surga, teknik rahasia yang kuat, dan membunuh ahli bela diri leluhur peringkat satu tampaknya tidak biasa. Xuan Ye bergumam pada dirinya sendiri sambil mengingat penampilan Wang Chen sebelumnya. Mengingat penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wang Chen telah melakukan teknik budidaya tingkat surga dan teknik bela diri tingkat surga. Inilah yang paling membuat Xuan Ye penasaran. Ahli bela diri biasa, bahkan anggota keluarga besar, belum tentu menerima perlakuan seperti itu. Paling tidak, dia, Xuan Ye, tidak memiliki teknik budidaya tingkat surga. Ini membuatnya sangat penasaran dengan Wang Chen. Kita akan segera bertemu lagi, kan? Haha, jika saatnya tiba, mungkin kita akan bertempur. Begitu dia mengatakan itu, Xuan Ye melihat ke langit dan kekejauhan. Astaga! Suara yang mengoyak udara terdengar, dan dalam sekejap mata, dua sosok secara bertahap muncul di garis pandang Xuan Ye. Astaga! Dengan suara cepat yang mengoyak udara, kedua sosok itu dengan cepat tiba di depan Xuan Ye. Geng San, Zanyu Benar sekali, bukankah mereka Zan Gang dan Zanyu dari keluarga Zan? Keduanya telah tiba di tempat kejadian saat ini. Saat ini, sosok Wang Chen telah menghilang tanpa jejak. Hmm! Saat kedua sosok itu berdiri diam dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung mengerutkan kening. Di depan mereka, bukankah Wan Lu yang terbunuh di tempat? Melihat pemandangan ini, keduanya saling memandang dan kemudian ke Xuan Ye. Apa yang telah terjadi? Zan Gang, yang merupakan pemimpinnya, bertanya dengan suara rendah. Wan Lu, Xuan Ye berkata sambil tersenyum dingin. Wan Lu, dibunuh oleh Yan Chen, Zhan Gang bertanya dengan dingin. Empat gerakan, tepatnya, bisa jadi lima gerakan. Xuan Ye tersenyum. Lima gerakan, mendengar kata-kata Xuan Ye, Zhan Gang dan Zanyu saling memandang dan tersentak. Membunuh Wan Lu dalam lima gerakan. Kita harus tahu bahwa Wan Lu adalah prajurit Grandmaster peringkat 1. Dia adalah seorang Grandmaster Warrior terus-menerus. Seorang Grandmaster Warrior terbunuh begitu saja. Sungguh sulit dipercaya dan tidak terbayangkan. Bahkan Zanyu, sebagai prajurit Grandmaster peringkat 2, tidak dapat membunuh Wan Lu dengan mudah. Apalagi Yan Chen. Jika informasi yang mereka terima benar, Yan Chen tampaknya adalah seorang artis bela diri kekaisaran. Bagaimana mungkin seorang artis bela diri kerajaan bisa membunuh prajurit Grandmaster dalam lima gerakan? Terbunuh dalam lima gerakan. Dia adalah seorang artis bela diri kekaisaran. Zhan Gang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Seorang seniman bela diri kekaisaran yang sempurna. Xuan Ye melanjutkan. Seorang seniman bela diri kekaisaran yang sempurna membunuh seorang prajurit Grandmaster dalam lima gerakan. Bagaimana mungkin? Mendengar jawaban Xuan Ye, Zhan Yu berseru tak percaya. Itu benar. Xuan Ye berkata dengan ringan, apakah menurutmu aku berbohong? Kenapa kamu tidak membantu? Zhan Yu memandang Xuan Ye dan bertanya. Saya tidak mau. Xuan Ye mendengus. Atau lebih tepatnya, aku sedang tidak mud. Huff. Sampah ini tidak layak aku bantu dia. Lalu, dia melirik Zhan Yu. Mungkin, aku tidak akan membantumu saat kamu diambang kematian. Karena itu, Xuan Ye menatap Zhan Yu dengan senyum tipis dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Anda mendengar kata-kata Xuan Ye, ekspresi Zhan Yu berubah dan dia berteriak dengan marah. Di mana dia, Zhan Gang menahan Zhan Yu dan bertanya. Dia melarikan diri. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena datang terlambat. Saya memberitahu Anda saat saya menemukannya. Xuan Ye tersenyum. Benar sekali, saat dia menemukan Wang Chen, dia tidak hanya memberitahu Wan Lu tetapi juga Zhan Gang dan Zhan Yu. Sayangnya kedua pria itu sedikit terlambat. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri? Xuan Ye mencibir memikirkan hal ini. Ekspresi Zhan Gang dan Zhan Yu sedikit berubah saat mereka mendengar kata-kata Xuan Ye. Mereka telah menerima pemberitahuan Xuan Ye dan segera bergegas. Terlebih lagi, mereka bergegas datang begitu menerima kabar tersebut. Sayangnya, mereka terlambat, dan yang mereka lihat hanyalah akibat dari pertempuran tersebut. Keduanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka melihat mayat yang hancur. Sialan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Zhan Yu menanyai Xuan Ye dengan tidak senang. Apakah kamu menanyaiku? Xuan Ye menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat ke arah Zhan Yu. Pada saat yang sama, hawa dingin sedingin es muncul dari tubuhnya. Saat rasa dingin ini muncul, udara di sekitarnya tampak membeku dan Zhan Yu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Hah! Zhan Gang mendengus saat dia merasakan Zhan Yu diselimuti oleh hawa dingin. Mendengus ini segera mengusir aura Xuan Ye. Mengingat kekuatan Xuan Ye saat ini, sepertinya Zhan Yu masih akan kesulitan melawan dinginnya es misterius keluarga Xuan Ming. Bagaimana apanya? Zhan Gang bertanya pada Xuan Ye dengan dingin. Saya hanya tidak suka perasaan terancam. Dan dia mengancamku. He he, ingat, aku tidak suka diancam. Jika ini terjadi lagi, meskipun kamu adalah Zhan Yu, aku akan tetap mengubahmu menjadi patung es. Xuan Ye tidak peduli dengan ekspresi jelek Zhan Gang dan Zhan Yu saat dia memainkan jarinya. Nada suaranya sangat dingin. Juga, apakah aku menghentikan Yan Chen atau tidak adalah urusanku? Aku tidak perlu melaporkannya padamu. Huff, anggota keluarga Xuan Ming tidak perlu ditanyai oleh orang lain, bukan? Xuan Ye melirik Zhan Gang dan Zhan Yu sambil mendengus. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Keluarga Xuan Ming berjanji akan membantumu sekali, tapi kami telah melakukannya. Sayangnya, Anda mengecewakan dan tidak membunuh Yan Chen. Sekarang, Anda bisa bertindak sendiri. Mungkin aku juga akan menjadi lawanmu, bukan? Hei hei, aku menantikannya. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Ekspresi Zhan Gang dan Zhan Yu berubah. B start. Dasar B start sialan itu. Kakak, keluarga Xuan Ming keterlaluan. Apakah menurut Anda keluarga Zhan takut pada mereka? Ayo beri dia pelajaran. Zhan Yu berkata pada Zhan Gang dengan ekspresi menyeramkan saat dia melihat Xuan Ye pergi. Zhan Yu merasa sangat cemberut saat ini. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada keluarga Zhan atau dia dengan cara seperti itu. Bagaimana Zhan Yu bisa mentolerir tindakan Xuan Ye? Kembali. Zhan Gang mendengus saat melihat Zhan Yu hendak bergegas keluar. Apakah kamu pikir kamu cocok untuknya? Wajah Zhan Gang menjadi gelap saat dia melihat ke arah Zhan Yu. Anggota keluarga Xuan Ming selalu seperti ini. Mereka selalu bertingkah aneh dan sulit dimengerti. Setelah kami meninggalkan dunia rahasia keluarga Bai, kami secara alami akan menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Xuan Ming. Sekarang, ikuti aku untuk menghadapi bajingan kecil itu. Begitu dia selesai berbicara, Zhan Gang melirik dingin ke arah Xuan Ye, yang telah pergi jauh, dan kemudian mengejar Wang Chen. 954 Huff, keluarga Zhan, saya yakin Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Saat Zhan Gang dan Zhan Yu mengejar Wang Chen, mata Xuan Ye bersinar dengan cahaya aneh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yan Chen, aku harap kamu bisa bertahan sampai kita bertemu lagi. Kedua orang dari keluarga Zhan sepertinya tidak bisa berurusan denganmu, bukan? Aku lawanmu. Kemudian, dia tersenyum dan mempercepat, dengan cepat menghilang ke dalam hutan belantara yang luas. Saat masa bubar, hanya tumpukan mayat berlumuran darah yang tersisa di lapangan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa jejak aura sedingin es. Hutan belantara masih sepi, dingin, tandus, dan sunyi. Di sisi lain, Wang Chen, orang pertama yang melarikan diri, berlari hampir 100 mil sebelum dia menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan hati-hati menemukan tempat yang aman dan mengatur pernafasannya. Malam tiba, mengandalkan lifetraser yang diberikan Yosin Yan kepada Wang Chen, Wang Chen mengikuti auranya dan dengan cepat mendekati arah Yosin Yan. Bulan perak tergantung tinggi di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa sedikit kesejukan. Di bawah langit malam, sosok Wang Chen dengan cepat melintas dan berlari di hutan belantara. Di langit malam, sosoknya seperti hantu, dengan cepat menyapu setiap inci daratan. Pada saat ini, energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya. Seberapa cepat kecepatannya? Seperti embusan angin, dia melewatinya. Di tengah malam, dia sudah bergegas keluar dari tanah tandus dan tiba di sebuah oasis. Di bawah langit malam, oasis ini tampak sangat tinggi. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi seperti raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dengan berani berdiri di tanah terpencil ini. Aduh! Gelombang lolongan serigala terdengar terus-menerus, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Langit malam adalah dunia para serigala ini. Bahkan di sini pun, tidak terkecuali. Aura familiar itu semakin dekat dan dekat. Tepat di tengah oasis ini. Saat ini, Wang Chen tahu bahwa Yosin Yan ada di oasis ini. Tidak hanya itu, Wang Chen juga bisa merasakan aura Wang Yan di kedalaman oasis. Ya, Wang Yan. Saat ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan kehadiran Wang Yan. Dia juga berada di oasis ini. Merasakan aura ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat bergegas ke hutan. Desir, desir. Saat Wang Chen bergerak maju, sesosok tubuh melintas dan menghalangi jalannya. Huh, kemana kamu pergi? Setelah sosok itu berdiri di depan Wang Chen, dia mendengus dan berbalik untuk menatap Wang Chen dengan dingin. Zanyu. Melihat sosok ini, Wang Chen sedikit mengangkat alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Zanyu. Itu benar. Jika orang di depan Wang Chen bukan Zanyu, lalu siapa lagi? Saat ini, dia berdiri di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, bibir Zanyu membentuk senyuman dingin. Sore harinya, dia dan Zan Gang mengejar Wang Chen sampai ke sini. Sayangnya, mereka tidak menemukan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, seberapa marahnya Zanyu dan Zan Gang. Mereka telah mati sebelum mereka berhasil. Mereka bahkan belum melihat Wang Chen, tapi Wang Chen telah membunuh anak buah Wanjia. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Namun, seberapa besar wilayah rahasia keluarga Bai. Dalam keadaan seperti itu, berusaha menemukan Wang Chen seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Merasa tidak berdaya, Zan Gang dan Zanyu hanya bisa menyerah untuk sementara dalam mencari Wang Chen. Mereka datang ke oasis ini dan berpencar untuk mencari peluang. Namun, siapa sangka Zanyu akan menemukan Wang Chen hanya dalam waktu singkat. Ini sungguh merupakan peluang besar. Jika dia bisa menangkap atau bahkan membunuh Wang Chen, dia tidak hanya akan diberi hadiah oleh keluarganya, tetapi dia juga akan bisa mendapatkan mata Rosevins Wang Chen dan bayi reinkarnasi. Dia sangat bersemangat memikirkan hal ini. Mata burung Vermillion, betapa berharganya itu? Seberapa berharganya bayi reinkarnasi, jika dia mendapatkannya? Saat ini, Zanyu sangat bersemangat saat dia berdiri di depan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen adalah harta karun yang mengharukan di matanya. He he, Wang Chen, kamu tidak menyangka kita akan bertemu di sini, kan? Haruskah aku memanggilmu Yan Chen atau Wang Chen? Zanyu mencibir sambil menatap Wang Chen. Sepertinya kamu tahu, Wang Chen mengerutkan kening dan mendemus dingin. Pada saat ini, kiprimordial di tubuh Wang Chen melonjak. Sepertinya pemulihan di sore hari telah membuat orang-orang ini lebih unggul darinya. Memang benar, keluarga Zan mengetahui identitasnya. Jika itu masalahnya, maka kehancuran keluarga Wang di Kerajaan Utara pasti ada hubungannya dengan keluarga Zan, bukan? Mereka sepertinya tahu banyak tentang dia. Keluarga Hong Zhou Zan, saat ini, mata Wang Chen sangat dingin. Sekarang, dia hampir bisa menyimpulkan bahwa kehancuran keluarga Wang ada hubungannya dengan keluarga Hong Zhou Zan. Namun, mengapa mereka ingin menghancurkan keluarga Wang? Mengapa keluarga Wang memiliki garis darah bela diri ilahi yang hanya dimiliki oleh keluarga Zan? Wang Chen tidak dapat menemukan alasannya saat ini. Huff, tahu. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Setelah hari ini, tidak akan ada lagi orang bernama Wang Chen. Terlepas dari apakah itu Yan Chen atau Wang Chen, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Zan Yu berkata sambil mendengus dingin. Saat suaranya memudar, senjata ilahi sumber kehidupannya mengembun. Melihat Zan Yu memadatkan senjata ilahi darah kehidupannya, mata Wang Chen menjadi serius. Detik berikutnya, Ki Primordial di sekitarnya dilepaskan, menyelidiki lingkungan sekitar pada saat yang bersamaan. Geng Zan, benar, Wang Chen sedang mencari Zan Gang. Jika hanya ada Zan Yu, mungkin bahkan jika Wang Chen tidak bisa mengalahkannya, dia juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika ada Zan Gang tambahan, Wang Chen pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, Zan Gang adalah orang yang paling ditakuti Wang Chen. Untungnya, roh primordial Wang Chen menjangkau radius seribu meter dan tidak menemukan aura Zan Gang. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas sedikit. Pada saat yang sama, senjata energi esensi Wang Chen mengembun. Enam gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan teriakan ringan, Wang Chen langsung membuka enam gerbang tersembunyi bagian dalam. Zan Yu, seniman bela diri Grandmaster Peringkat 2. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti itu, Wang Chen tidak bisa lalai sedikitpun. Dengan enam gerbang tersembunyi dalam terbuka, aura Wang Chen melonjak ke langit. Di bawah enam gerbang tersembunyi dalam, dengan kekuatan seniman bela diri Kaisar yang sangat sempurna saat ini, auranya sudah tidak jauh berbeda dari seniman bela diri Grandmaster Peringkat 1. Keterampilan Rahasia Merasakan aura Wang Chen tiba-tiba melonjak, Zan Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Itu benar, keterampilan rahasia. Zan Yu yakin bahwa ini adalah Wang Chen yang mengaktifkan semacam keterampilan rahasia yang kuat. Kekuatannya hanyalah seniman bela diri Kaisar yang sangat sempurna. Itu benar. Seperti yang dikatakan Suan Ye, dia jelas bukan seorang seniman bela diri Grandmaster. Dan pengaktifan skill rahasianya membuat kekuatannya naik ke level Grandmaster seniman bela diri dalam waktu singkat. Mungkin, justru karena inilah Wan Lu akan dibunuh oleh Wang Chen karena meremehkan musuh. Berpikir sampai di sini, sudut mulut Zan Yu menunjukkan sedikit senyuman dingin. Huh, keterampilan rahasia, seniman bela diri Kaisar kesempurnaan yang luar biasa. Anda bukan tandingan saya, bahkan jika Anda memiliki keahlian rahasia, Anda masih akan mati hari ini. Begitu suaranya turun, dia berteriak pelan dan tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Kakinya bersinar, dan sosoknya menyeret bayangan di belakangnya. Senjata ilahi kehidupan di tangannya berubah menjadi cahaya sepanjang seratus kaki yang meledak dengan keras ke arah Wang Chen. Sebagai seniman bela diri Grandmaster peringkat 2, bagaimana mungkin dia tidak mampu membunuh seorang seniman bela diri Kaisar yang sangat sempurna. Bahkan jika seniman bela diri Kaisar kesempurnaan yang hebat ini untuk sementara naik ke level Grandmaster setelah mengaktifkan keterampilan rahasianya. Tapi jadi apa? Seorang seniman bela diri Kaisar tetaplah seorang seniman bela diri Kaisar. Bahkan seniman bela diri Grandmaster peringkat 1 bukanlah tandingan seniman bela diri Grandmaster peringkat 2 seperti dia. Terlebih lagi, setelah skill rahasia semacam ini diaktifkan, itu tidak akan bertahan lama. Ini membuat Zanyu semakin tidak takut. Huh. Melihat Zanyu menerkam ke arahnya, Wang Chen mendengus dingin, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Bakat garis keturunan, aktifkan. Blutlin might, aktifkan. Wang Chen mengaktifkan bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya satu demi satu. Karena pihak lain mengetahui identitasnya, Wang Chen tidak perlu menahan diri lagi. Dia secara langsung mengaktifkan bakat garis keturunan dan kekuatan garis keturunannya. Menghadapi seniman bela diri Grandmaster peringkat 2 yang sangat kuat, membuka enam gerbang tersembunyi batin saja masih terlalu sedikit. Hanya dengan mengaktifkan bakat garis keturunan dan garis keturunannya barulah dia memiliki kesempatan untuk bertarung. Dengan aktifasi bakat garis keturunannya, Aura Wang Chen melonjak sekali lagi. Ditambah dengan penguatan kekuatan garis keturunan, pada saat ini, Aura Wang Chen mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seniman bela diri Grandmaster, dan tingginya sebanding dengan seniman bela diri Grandmaster peringkat 2. Meski masih sedikit melenceng, namun hampir sampai. Bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen melepaskan kekuatan garis keturunan Divine Martial, ekspresi Zanyu tiba-tiba berubah. Garis keturunan Divine Martial, garis keturunan Divine Martial keluarga Zan, bagaimana dia, Wang Chen, bisa memilikinya? Garis keturunan keluarga Zan yang telah diwariskan selama ribuan tahun sebenarnya muncul di tubuh Wang Chen. Ini membuat Zanyu merasa tidak percaya. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Kekuatan garis keturunan yang begitu kuat, kemurnian garis keturunannya setidaknya mendekati garis keturunan kelas 9, bukan. Ini sudah sangat mendekati tingkat garis keturunan sempurna. Kita harus tahu bahwa sejak keluarga Zan bermutasi seribu tahun yang lalu, sudah hampir seribu tahun sejak keluarga Zan memiliki garis keturunan yang sempurna. Sekarang, di keluarga Zan, orang dengan kemurnian garis keturunan tertinggi hanya duduk di kelas 9. Dan inilah kemurnian garis keturunan yang dikumpulkan melalui akumulasi sumber daya keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, bagi generasi muda seperti mereka, kemurnian garis keturunan tertinggi hanya berada pada tingkat ke-6 atau ke-7. Hampir mustahil untuk mencapai level ke-8. Ini juga mengapa garis keturunan Divine Martial tidak terkalahkan di zaman kuno dan tidak diragukan lagi merupakan garis keturunan nomor 1. Tapi sekarang, jumlahnya perlahan menurun dan dilampaui oleh keluarga Macan Putih, keluarga King Zuryu, dan keluarga lainnya. Itu karena kemurnian garis keturunan mereka tidak dapat ditingkatkan ke puncak aslinya. Bahkan sulit untuk mencapai kemurnian kelas 8 atau 9. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan garis keturunan sempurna lainnya? Adapun Wang Chen, Wang Chen di depannya ini, kemurnian garis keturunannya sebenarnya mendekati atau bahkan mencapai kelas 9. Bagaimana ini tidak mengejutkan Zanyu? 955 Mustahil, bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan bela diri ilahi keluarga Zanku? Zanyu meraum marah saat pupil matanya mengecil. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan Divine Martial yang murni. Ini tidak mungkin. Betapa berharganya hal itu yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam 6 keluarga besar garis keturunan. Siapapun yang memiliki garis keturunan adalah murid inti keluarga. Seberapa muliakah warisan garis keturunan? Bagaimana itu bisa muncul di tempat yang biadab seperti perbatasan utara dan muncul di prajurit yang begitu lemah? Pada saat ini, saat kekuatan garis keturunan Wang Chen dilepaskan, Zanyu bahkan bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Seolah-olah dia terkejut, membuat Zanyu merasakan dorongan untuk memujanya. Hal ini membuat Zanyu merasa ketakutan. Ini adalah tekanan dari garis keturunan. Bajingan, keluar dari sini. Zanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika dia merasakan ini. Keluar. Benar, dia harus keluar. Dia ingin perasaan ini keluar dari tubuhnya. Jika tidak, garis keturunannya akan ditekan, menyebabkan kekuatannya menurun. Bagaimana dia bisa bertarung? Pemusnahan kehidupan. Saat Zanyu masih berusaha mengendalikan rasa takut di garis keturunannya, Wang Chen telah melancarkan serangannya. Dengan teriakan ringan, pedang pemusnahan kehidupan ditampilkan. Di bawah pedang ini, gunung dan sungai tampak bergetar. Pada saat ini, kekuatan tempur Wang Chen sebanding dengan Grandmaster peringkat kedua. Enam gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunan terbuka, dan kekuatan garis keturunan terbuka. Seberapa kuatkah ini? Seberapa mengerikankah ini? Saat ini, rambut Wang Chen bergerak tanpa angin. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi warna umus samar, terlihat sangat jahat. Seperti inilah garis keturunan Divine Martial ketika distimulasi secara ekstrim. Saat ini, menghadapi Zanyu, Wang Chen merasakan semangat kepahlawanan di dalam hatinya. Dia seperti dewa yang memandang rendah orang-orang biasa di lapangan. Zanyu juga memiliki garis keturunan Divine Martial, tetapi saat ini, di depan Wang Chen, dia seperti semut. Kemurnian garis keturunan membuat Wang Chen sangat mulia. Semangat kepahlawanan seperti itu membuat Zanyu bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia bukan lagi tuan muda yang tinggi dan perkasa dari keluarga Zan, bukan lagi seorang jenius yang dikagumi dan dikagumi semua orang. Perbedaan kekuatan garis keturunan membuat Zanyu merasa rendah diri. Hu hu hu. Angin menderu-deru dan pedang dingin menghantam. Merasakan hawa dingin yang menyesakan, mata Zanyu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan serangan ini sebanding dengan serangan terkuatnya, kekuatan serangan Grandmaster peringkat 2. Yang Chen benar-benar melakukannya. Biasanya, serangan seperti itu akan merepotkan, tapi Zanyu masih bisa menahannya. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan garis keturunan yang memancar dari tubuh Wang Chen membuat setiap gerakan tampak sangat sulit. Seolah-olah ada belenggu takasat mata yang terus-menerus memenjarakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepanikan muncul di mata Zanyu saat dia berteriak kaget. Bajingan, kamu memiliki garis keturunan, tapi aku juga. Aku memiliki garis keturunan Divine Martial yang paling murni. Kegelisahan di hatinya membuat Zanyu mengaum dengan agak gila. Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Keturunan Bella Diri Ilahi memiliki kekuatan yang sama dengan keturunan Bella Diri Ilahi. Namun, kekuatan garis keturunan ini jauh lebih lemah dari kekuatan garis keturunan Wang Chen. Garis keturunan kelas 5 Merasakan kekuatan garis keturunan Zanyu, bibir Wang Chen membentuk seringai dingin dan dia mendengus. Mendengus dingin ini hampir membuat Zanyu gila. Garis keturunan kelas 5 Hal ini dianggap unggul di kalangan generasi muda keluarga Zan. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dipandang rendah? Kita harus tahu bahwa di antara generasi muda keluarga Zan, hanya ada satu orang dengan garis keturunan kelas 6, Zan Gang. Tidak ada seorang pun yang memiliki garis keturunan kelas 7 atau lebih di generasi muda. Hanya generasi tua yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Hanya ada 5 atau 6 orang dengan garis keturunan kelas 5 di generasi muda keluarga Zan, dan Zanyu adalah salah satunya. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang dia banggakan, tapi sekarang dia dipandang rendah. Bagaimana mungkin Zanyu tidak marah? Namun, apa yang bisa dia lakukan? Di depan garis keturunan kelas 9 Wang Chen, garis keturunan kelas 5 sepertinya bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Huff, melepaskan kekuatan garis keturunanmu mungkin menjadi kesalahan terbesarmu hari ini. Melihat Zanyu yang gila, bibir Wang Chen membentuk seringai dingin saat dia bergumam, sepenuhnya mengabaikan ekspresi gila Zanyu. Pada saat ini, seringai dingin Wang Chen sangat aneh. Seringai dingin itu membuat hati Zanyu bergetar hebat, seolah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jejak kegelisahan di hatinya tak tertahankan. Bajingan, jangan terlalu sombong. Lihat aku membunuhmu. Zanyu meraung. Garis darah bela diri suci dikenal sebagai garis keturunan nomor 1 di zaman kuno. Bahkan sekarang, garis darah bela diri suci telah menurun, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah garis darah bela diri suci. Alasan paling penting adalah bahwa poin paling kuat dari garis darah bela diri suci adalah ketika kekuatan garis keturunan itu dilepaskan, itu akan dipenuhi dengan niat bertarung. Itu bisa meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Garis keturunan lainnya tidak bisa sekuat garis darah bela diri suci. Melepaskan kekuatan garis keturunan kelas 5, Zanyu bahkan yakin bahwa dia bisa melawan leluhur agung peringkat ketiga biasa. Dengan kekuatan seperti itu, tidak bisakah dia membunuh Wang Chen? Bahkan jika Wang Chen sekarang memiliki kemampuan tempur Grandmaster tingkat kedua dengan bantuan kekuatan garis keturunannya dan metode rahasianya, lalu kenapa? Sekarang, Zanyu memiliki kekuatan leluhur agung peringkat ketiga. Bagaimana dia bisa takut pada Wang Chen? Memikirkan hal ini, Zanyu menghilangkan kegelisahan di hatinya dan ekspresinya sangat dingin. Bajingan, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu. Dia meraung dengan gila saat dia bertemu langsung dengan pedang pemusnahan Wang Chen. Seberapa dingin matanya. Dia yakin Wang Chen pasti sudah mati. Hari ini, Wang Chen harus mati. Tidakkah kamu tahu bahwa garis darah bela diri suci menghormati yang kuat dan bahwa martabat garis keturunan tidak dapat diganggu-gugat? Sepertinya keluarga Zanyu benar-benar telah melupakan asal-usul mereka. Tidak heran garis darah bela diri suci menurun di tangan Anda. Ketika Wang Chen melihat Zanyu melepaskan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya langsung meningkat, dan Zanyu menerjangnya dengan liar, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Hah! Saat berikutnya, dia berteriak pelan dan niat membunuhnya melonjak. Malam itu gelap dan berangin, dan itu adalah malam yang mematikan. Zanyu harus mati hari ini. Mendengus ringan. Saat ini, tubuh Zanyu membeku dengan cara yang aneh. Ekspresinya langsung berubah menjadi kesedihan seolah dia memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah, mengerikan, menakutkan, dan panik. Penindasan garis darah. Wang Chen berteriak pelan dan mendengus dingin. Penindasan garis darah. Dengan teriakan Wang Chen, gelombang udara yang tak tertandingi, seperti gelombang tak berujung, membentuk energi kekerasan yang menutupi langit dan menutupi Zanyu. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa perang saat dia menatap dingin ke arah Zanyu. Ah! Zanyu tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia tiba-tiba meraum. Puff! 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 Lalu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Adegan ini sangat aneh. Pada saat ini, ekspresi Zanyu berubah. Dia gila, kesakitan, dan wajahnya penuh shock. Garis darah bela diri suci menguasai dunia. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Inilah yang diketahui orang luar tentang garis darah bela diri suci. Namun, di keluarga keturunan bela diri ilahi, ada pepatah lain. Kekuatan garis keturunan dihormati oleh yang kuat. Kekuatan garis keturunan tidak bisa diganggu-gugat. 16 kata ini ditulis dalam silsilah keluargasan. Pepatah ini berarti bahwa kekuatan garis darah bela diri suci tidak dapat diganggu-gugat. Terutama garis keturunan yang kuat. Penindasannya sangat kuat. Begitu garis keturunan mencapai tingkat yang kuat, itu sudah cukup untuk menekan yang lemah. Saat menghadapi seseorang dengan garis keturunan yang sama, mereka bahkan tidak perlu melakukan tindakan untuk melukai pihak lain. Justru karena inilah keluargasan sangat ketat dalam hirarki. Kemurnian garis keturunan mewakili status. Mereka yang memiliki garis keturunan tingkat rendah tidak berani menyinggung mereka yang memiliki garis keturunan tingkat tinggi. Bahkan jika ada perbedaan besar dalam kekuatan, mereka yang memiliki garis keturunan tingkat rendah tidak akan secara gegabuh menyinggung mereka yang memiliki garis keturunan tingkat tinggi. Ini adalah belenggu dari garis darah bela diri suci. Penindasan garis keturunan level 9 yang hampir sempurna dari Wang Chen tidak dapat menekan Zanyu, yang memiliki garis keturunan kelas 5. Terlebih lagi, kekuatan Zanyu hanyalah seorang leluhur agung peringkat 2. Tidak mungkin baginya untuk menolak penindasan garis keturunan Wang Chen dalam situasi yang tidak berdaya seperti itu. Itu juga karena Zanyu muntah darah saat ini dan merasakan sakit yang luar biasa. Karena dia ditekan oleh penindasan garis keturunan Wang Chen, penindasan garis darah bela diri ilahi. Tekanan garis keturunan Wang Chen yang sangat murni menyapu seperti badai dan gelombang yang mengamuk. Itu membuat darah di tubuh Zanyu mendidih, bergulung, dan meronta. Jika Zanyu mengetahui hal ini sejak lama, dia tidak akan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Mungkin akan sulit bagi Wang Chen untuk menekannya untuk sementara waktu. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia melepaskan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan jika dia siap untuk bertahan dan melawan. Sayangnya, dalam kegilaannya, Zanyu telah melupakan aturan keluarga yang paling penting ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia benar-benar tertekan. Kekuatan leluhur agung peringkat 2 sebanding dengan Wang Chen saat ini, jadi tidak cukup baginya untuk melepaskan diri dari penindasan garis keturunan Wang Chen. Ah, tidak, tidak. Diselimuti oleh penindasan garis keturunan Wang Chen, Zanyu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya di penjara. Di dalam tubuhnya, energi tak berujung di penjara, dan anggota tubuhnya sepertinya diikat dengan rantai besi. Kekuatan garis keturunannya dipaksa masuk ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Di dalam tubuhnya, darah mendidih, menyebabkan wajahnya memerah dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa putus asa. Ah, pelepasan kekuatan garis keturunan mendorongnya ke jurang maut. Saat ini, betapa menyesalnya dia. Hah. Melihat raungan bila Zanyu, Wang Chen mendemus dingin. Of. Mendemus dingin ini langsung membuat Zanyu muntah darah lagi. Jantungnya serasa dipukul keras oleh palu, dan rasanya tubuhnya seperti akan hancur berkeping-keping. Mendemus dingin menembus jauh ke dalam jiwanya. Mati. Pada saat ini, senjata energi unsur Wang Chen turun dengan dingin. Pedang pemadaman kehidupan langsung mengarah ke Zanyu. Tidak, jangan bunuh aku, aku dari keluarga Zan, kamu tidak bisa melakukan ini. Ah, bajingan, Wang Chen, keluarga Zan tidak akan melepaskanmu. Melihat pedang Wang Chen ditebas, merasakan ancaman kematian, Zanyu berteriak panik. Tapi saat ini, apakah teriakannya ada gunanya? Apakah Wang Chen akan membiarkannya pergi karena teriakannya? Tentu saja tidak. 956. Tapi apakah Auman Zanyu ada gunanya? Apakah Wang Chen akan membiarkannya pergi karena Aumannya? Tentu saja tidak. Jika Wang Chen takut pada keluarga Zan, dia tidak akan menyerang Zanyu. Sejak dia menyerang, dia harus membunuh. Keluarga Zan. Memikirkan hubungan keluarga Zan yang tak terhapuskan dengan kematian keluarga Wang, mata Wang Chen sangat dingin. Saat ini, dia ingin membunuh seseorang dari keluarga Zan. Mati. Benar-benar mengabaikan ratapan dan raungan Zanyu, Wang Chen mendengus dingin. Senjata energi di tangannya berubah menjadi sinar merah yang jatuh lebih cepat. Lampu merah membentuk garis, seperti sabit malaikat maut, seperti jalan menuju neraka. Ah. Jiwa Zanyu gemetar, jantungnya berdebar kencang, dan dia putus asa. Saat ini, pupil matanya membesar dengan cepat. Dia melihat ke arah lampu merah yang jatuh dengan enggan, merasakan dingin yang menusup tulang. Wajahnya pucat. Of. Suara menusup yang tumpul terdengar. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Semuanya berakhir pada saat ini. Suara Zanyu tiba-tiba terhenti saat pedang itu mendarat. Saat ini, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua oleh Wang Chen. Terbunuh dalam satu gerakan. Wang Chen telah membunuh Zanyu dengan satu gerakan yang melanggar tatanan alam. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan terkejut dan tidak percaya. Grandmaster peringkat dua sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Bahkan tidak satu gerakan pun. Bagaimana ini mungkin? Tapi kenyataannya memang demikian. Wang Chen dengan mudah membunuh Zanyu dalam satu gerakan. Hanya bisa dikatakan bahwa Zanyu mati di tangannya sendiri. Kematian Zanyu sangat erat kaitannya dengan dirinya. Karena Wang Chen juga memiliki kekuatan garis keturunan, dan Zanyu juga melepaskan kekuatan garis keturunan tersebut. Dia ditekan dan terpana oleh kekuatan garis keturunan Wang Chen. Dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Keturunan bela diri suci telah memenjarakan Zanyu. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa garis keturunan bela diri suci yang selalu dia banggakan, warisan garis keturunan, adalah penyebab paling langsung kematiannya. Tentu saja, selain itu, ada juga faktor penindasan. Lagi pula, meski dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, Zanyu masih merupakan leluhur peringkat dua dan tidak akan dibunuh dengan mudah. Namun, Zanyu panik di bawah tekanan garis keturunan. Sebagai pejuang garis keturunan rendah, dia tidak punya harapan untuk melawan di depan Wang Chen. Dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Karena itu, Zanyu dibunuh oleh Wang Chen tanpa perlawanan apapun. Kalau tidak, jika itu adalah Grandmaster lain, atau bahkan Grandmaster peringkat satu, mereka tidak akan dibunuh oleh Wang Chen dengan mudah. Zanyu telah meninggal dengan kematian yang tidak adil. Mungkin dia tidak tahu bahwa jika dia menarik kembali kekuatan garis keturunannya dan melepaskan karakteristik garis keturunannya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Paling tidak, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Dia sudah mati. Melihat Zanyu yang sudah mati, bibir Wang Chen menyeringai. Dengan mendengus dingin, sosoknya melintas dan dia lari ke kejauhan. Astaga! Sesaat setelah Wang Chen meninggalkan tempat kejadian, sesosok tubuh melintas di kejauhan dan muncul di medan perang dalam sekejap mata. Ah! Ketika dia melihat situasi di medan perang, dia meraum dengan gila. Bajingan, siapa itu? Siapa itu? Orang itu meraum dengan marah ketika dia melihat kekacauan berdarah di tanah dan Zanyu yang tak bernyawa. Melihat Zanyu yang sudah mati, orang itu tampak gila dan sangat ganas. Astaga! Saat dia meraum, beberapa sosok melintas dan muncul kembali di tempat kejadian. Kali ini yang datang adalah seorang wanita dari keluarga Rosevins dan seorang pria dari keluarga Macan Putih. Hmm! Ketika mereka sampai di tempat kejadian dan melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dengan heran. Zanyu! Melihat Zan Gang yang gila, mereka berdua bertanya dengan heran. Itu benar. Kali ini, orang yang datang ke sini lebih dulu dan mengaum dengan gila adalah Zan Gang. Zan Gang dari keluarga Zan. Melihat adiknya sendiri dibunuh begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak marah besar. Hahaha! Zan Gang terengah-engah, matanya merah. Bajingan, bajingan sialan. Siapa itu? Siapa yang membunuh Xiaoyu? Wajah Zan Gang sangat garang. Sebelumnya, ketika mereka mengejar jejak Wang Chen, mereka tidak dapat menemukan Wang Chen dan sampai ke oasis ini. Awalnya, mereka ingin menunggu Wang Chen tiba dan berpisah untuk melihat apakah ada yang aneh dengan oasis ini. Namun, siapa sangka? Zanyu benar-benar mati di sini dalam waktu sesingkat itu. Di kejauhan, pada saat itu, Zan Gang merasakan jejak aura garis keturunan yang familiar. Aura garis darah bela diri ilahi dan gelombang energi yang dahsyat. Ini membuatnya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Zanyu. Oleh karena itu, dia segera bergegas ke sini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa meskipun dia segera bergegas ke sini, dia masih akan melihat pemandangan seperti itu. Pihak lain begitu cepat sehingga meskipun Zanyu melepaskan kekuatan garis keturunannya, dia masih terbunuh begitu cepat. Seberapa buruk suasana hati Zan Gang. Dia memandang wanita dari keluarga Zhu dan pria dari keluarga Bai yang tiba di tempat kejadian dengan ekspresi muram. Apakah kamu baru saja melihat seseorang lewat di sini? Tidak, haha, sepertinya Zanyu terbunuh. Grandmaster tingkat kedua, cek cek cek. Untuk bisa membunuhnya dalam waktu sesingkat itu, kita berdua tidak bisa melakukannya, jadi jangan lihat aku seperti itu. Merasakan tatapan dingin Zan Gang, wanita dari keluarga Zhu berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan mata Zan Gang membuatnya sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Pada saat yang sama, wanita dari keluarga Zhu sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Tadi, dia tidak terlalu jauh dari sini. Merasakan aura kekerasan, dia segera bergegas, tapi tidak melihat siapapun di jalan. Apalagi saat sampai di lokasi kejadian, Zanyu sudah tewas. Dilihat dari aura kekerasan dan waktu yang singkat, serta mayat Zanyu di tanah. Pihak lain membunuh Zanyu dalam satu gerakan. Grandmaster tingkat kedua terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan Grandmaster tingkat menengah pun akan kesulitan melakukan itu, bukan. Siapa itu? Siapa yang punya kemampuan seperti itu? Wanita itu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kali ini, di alam mistik keluarga Bai, hanya ada dua atau tiga orang yang bisa melakukan ini. Namun, dua atau tiga orang ini jelas tidak akan menyerang Zanyu secepat itu. Kemudian, jangan menatapku seperti itu. Haha, terbunuh dalam satu gerakan, sepertinya reputasimu tidak sesuai. Keluarga Zan, apakah garis darah bela diri suci Anda telah jatuh ke kondisi seperti itu? Pria dari keluarga Bai mencibir pada saat bersamaan. Dia secara alami dapat melihat ada sesuatu yang salah dengan pemandangan itu. Dibunuh dalam satu gerakan, kematian Zanyu bisa dianggap tidak adil. Di saat yang sama, dia bisa dianggap lemah. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pria dari keluarga Bai diam-diam merenung. Keluarga Zan, keluarga garis keturunan nomor satu di zaman kuno, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pria dari keluarga Bai berpikir sendiri. Ekspresi Zan Gang sangat jelek saat mendengar kata-kata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa dua orang di depannya hanyalah Grandmaster tingkat ketiga, dia pasti akan curiga bahwa mereka lah yang melakukannya. Lagi pula, dalam waktu sesingkat mungkin, Zan Gang telah menemukan bahwa aura itu hanya milik mereka berdua. Tidak ada orang lain. Dan membunuh Zanyu dalam satu gerakan. Jelas sekali, kedua orang ini tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, jika mereka bertarung, mereka pasti akan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Raungan macan biru keluarga Bai dan neraka mengamuk keluarga Rosevins. Tidak mungkin kedua aura ini tidak muncul. Oleh karena itu, meskipun Zan Gang sangat marah, dia segera mengesampingkan kedua orang ini. Siapa itu? Kali ini, di alam mistik, hanya Bai Pojun dari keluarga Bai, Yosin Yan dari keluarga Ryu, Teng Bing dari keluarga Teng, Wulong dari keluarga Wu, dan Zhu Hong dari keluarga Zhu sepertinya mampu. Untuk melakukannya. Dan di antara mereka, keluarga Teng tidak bisa melakukannya, jadi hanya tersisa empat orang. Di antara empat orang ini, yang paling mencurigakan adalah Yosin Yan. Memikirkan tentang hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen, ekspresi Zan Gang menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Yosin Yan melakukan ini demi Wang Chen. Tapi sepertinya, kemungkinan dia melakukan hal itu tidak terlalu tinggi. Karena meskipun Yosin Yan telah membunuh seseorang, dia tidak akan bisa lolos secepat itu. Paling-paling, dia akan menunggunya di sini. Terlebih lagi, jauh dilubuk hatinya, Zan Gang tidak ingin mencurigai Yosin Yan. Siapa lagi selain mereka? Pikiran Zan Gang kacau. Dia tidak akan pernah mengira ini adalah perbuatan Wang Chen. Dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Karena, di matanya, Wang Chen hanyalah seorang Grandmaster Warrior, dan dia bahkan bukan anak kecil. Zhang Su. Orang sekecil itu, Duan Zong, menyeberangi sungai untuk menghubungkan ladang dan membawa pohon murbei. Du Beng Su dengan nama keluarga Du Beng Su. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah memikirkan Wang Chen. Bajingan. Zan Gang memarahi dengan marah. Lalu, dia berjalan di depan Zan Gang dan meninju tanah. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Zan Gang mengubur tubuh Zanyu di dalam lubang, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan membuatnya membayar harganya. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Dia secara alami akan menemukan apa yang disebut sebagai pembunuh. Dua generasi muda keluarga Bai dan keluarga Zu saling memandang. Siapa itu? Pria dari keluarga Bai bergumam. Aku tidak tahu, tapi itu sangat kuat. Kekuatan garis keturunan Divine Martial tadi sangat murni. Apakah garis keturunan keluarga Zan sudah pulih? Dibandingkan dengan siapa yang membunuh Zanyu, wanita dari keluarga Zu lebih memperhatikan garis keturunan keluarga Zan. Kekuatan garis keturunan Divine Martial yang dirasakan dari jauh barusan membuatnya penasaran. Kemurnian garis keturunan tampaknya sangat tinggi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah garis keturunan keluarga Zan menurun? Bagaimana bisa ada garis keturunan yang murni di kalangan generasi muda? Apa yang sedang terjadi? 957 Garis keturunan Pria dari keluarga Bai menyipitkan matanya ketika mendengar wanita dari keluarga Zu. Memang benar, dia tidak akan menyadarinya jika dia tidak menyebutkannya. Sekarang dia memikirkannya, aura garis keturunannya memang sangat murni. Itu sangat murni bahkan garis darah harimau putihnya pun bergetar. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi pria dari keluarga Bai berubah. Keturunan Bella Diri Suci keluarga Zan dikenal sebagai keluarga nomor satu di zaman kuno. Garis keturunan nomor satu tak tertandingi dan kuat. Saat itu, garis darah Bella Diri Suci tidak dapat disangkal adalah yang paling kuat. Sangat disayangkan bahwa garis darah Bella Diri Suci telah menurun selama seribu tahun terakhir. Kekuatan garis keturunan dan kemurnian garis keturunan terus menurun, menyebabkan reputasi garis darah Bella Diri ilahi anjlok. Meski begitu, garis darah Bella Diri Suci tidak bisa diremehkan. Semua orang hanya bisa menunggu garis darah Bella Diri ilahi terus menurun. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Meski reputasi keturunan Bella Diri Suci telah menurun, namun tetap saja itu mengintimidasi. Tapi sekarang, garis darah Bella Diri Suci telah muncul di generasi muda. Apa maksudnya? Apakah garis darah Bella Diri Suci akan bangkit kembali? Ekspresi pria dari keluarga Bai berubah. Persaingan antara keluarga besar dengan garis keturunan ada di mana-mana, baik secara terbuka maupun dalam kegelapan. Munculnya garis darah Bella Diri Suci adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Karena begitu garis darah Bella Diri ilahi bangkit kembali, situasi zaman kuno di mana garis darah Bella Diri ilahi menguasai dunia dan mengendalikan keluarga besar. Hal ini tidak boleh terjadi. Tapi sekarang, sepertinya hal itu terjadi. Apakah keluarga Zan akan mendapatkan kembali kejayaannya? Pria dari keluarga Bai merasa tidak nyaman. Apakah mereka? Pria dari keluarga Bai mau tidak mau bertanya kepada wanita dari keluarga Su? Itu mungkin. Wanita dari keluarga Su mengangguk seolah dia tahu apa yang akan dia tanyakan. Namun meski begitu, mereka tidak akan bisa bangkit lagi dalam beberapa ratus tahun mendatang. Meskipun aura garis keturunannya murni, tidakkah Anda melihat sesuatu yang berbeda? Mata wanita dari keluarga Su berkedip saat dia bertanya. Kelihatannya sedikit kekerasan. Itu adalah aura primordial, kata pria dari keluarga Bai. Aura primordial, benar. Itu aura primordial. Aura primordial, benar. Itu aura primordial. Mungkin aura sebelumnya tidak dilepaskan oleh Zanyu. Saat dia berbicara, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Mustahil. Garis darah Bella Diri Suci tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Pria dari keluarga Bai berteriak ketakutan. Tidak ada yang tak mungkin. Jika Zanyu memiliki garis darah Bella Diri Ilahi yang begitu kuat, menurut Anda siapa yang mampu membunuhnya dalam satu gerakan? Di bawah rangsangan kekuatan garis keturunan, kekuatannya setidaknya bisa mencapai puncak prajurit hebat peringkat tiga, atau bahkan prajurit hebat peringkat kematian. Dengan kekuatan tempur garis darah Bella Diri Ilahi yang sangat kuat, akan sangat mudah baginya untuk membunuh kami berdua. Apakah menurut Anda keluarga Ryu, Yosin Yan, keluarga Teng, keluarga Bai Anda, dan keluarga Zu saya akan mampu membunuhnya? Meski Zanyu tidak bisa mengalahkannya, masih ada harapan baginya untuk melarikan diri. Jangan lupa betapa kuatnya garis keturunan keluarga Zan. Wanita dari keluarga Zu bertanya dengan lemah. Ekspresi pria dari keluarga Bai terus berubah ketika mendengar perkataan wanita dari keluarga Zu. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dengan ekspresi jelek, garis keturunan Bella Diri Ilahi telah diwariskan kepada orang luar. Apakah ada yang tidak beres? Mungkin ada seseorang yang bisa memberi kita jawabannya. Wanita dari keluarga Zu bergumam ketika cahaya aneh muncul di matanya. Sesosok muncul di jam alarmnya dan sudut bibirnya sedikit melengkung, dialah orang yang paling mungkin memberi kita jawabannya. Siapa? Pria dari keluarga Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Wilayah macan putih, Yan Chen. Wanita itu tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, Indra ke-6 seorang wanita sangatlah tajam. Dia bahkan berhasil menyimpulkan hal ini. Hanya dengan beberapa petunjuk, dia sebenarnya bisa mencurigai Wang Chen. Jika Wang Chen mendengar kecurigaan wanita dari keluarga Zu, bagaimana perasaannya? Mungkin dia tidak percaya. Indra ke-6 seorang wanita memang merupakan hal yang sangat menakutkan. Seni Bella Diri Ilahi Purba. Bagaimana ini mungkin, Yan Chen, pria dari keluarga Bai mengerutkan kening? Tidak ada yang tak mungkin. Mungkinkah penampilan keluarga Wang, keluarga Zan, dan Wan Jia terhadap Yan Chen sebelumnya? Mengapa keluarga Zan dan Wan Jia begitu gugup saat melihatnya? Apa menurutmu itu karena Yan Chen membunuh anak buah Wan Jia? Jika itu hanya membunuh anak buah Wan Jia, apakah Wan Jia akan membuat keributan besar? Akankah keluarga Zan segera membantu keluarga Zan dalam situasi rumit seperti ini? Hubungan antara kedua keluarga sepertinya belum mencapai tingkat yang baik. Wanita dari keluarga Zu mencibir. Mendengar perkataan wanita dari keluarga Zu, pria dari keluarga Bai mengerutkan kening, temukan Yan Chen dan tanyakan padanya tentang situasinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam. He he, mari kita lihat siapa yang menemukannya terlebih dahulu. Mungkin kali ini kedua keluarga kita perlu bekerja sama, bukan? Wanita dari keluarga Zu tersenyum tipis. Tentu, pria dari keluarga Bai langsung setuju. Saat berikutnya, keduanya saling memandang dan berlari kedua arah berbeda. Pada saat ini, keluarga Bai dan keluarga Zu sepertinya tanpa sadar terseret ke dalam pusaran pencarian Wang Chen. Dalam sekejap, pusaran air ini menjadi lebih besar dan rumit. Sebagai orang yang terlibat, Wang Chen tidak tahu apa-apa saat ini. Setelah membunuh Zanyu, dia segera meninggalkan tempat kejadian dan mengikuti bimbingan harta karun natal Dharma Yosin Yan. Mengandalkan jejak aura familiar itu, Wang Chen menuju ke arah lokasi Yosin Yan. Dalam satu malam, Wang Chen pergi jauh ke jantung oasis. Dalam satu malam, Wang Chen juga mengalami dua pertempuran. Dia membunuh binatang iblis yang sebanding dengan Kaisar Sempurna dan binatang iblis peringkat tujuh tahap awal yang sebanding dengan Grandmaster peringkat satu. Dua pertempuran ini membuat Wang Chen sangat lelah. Pada saat ini, berdiri di depan mayat binatang iblis besar itu, Wang Chen menghela napas panjang. Binatang iblis peringkat tujuh, binatang iblis dengan kekuatan Grandmaster peringkat satu. Wang Chen akhirnya terbunuh. Kekuatan jiwa yang sangat pada terintegrasi ke dalam tubuh Wang Chen, menyebabkan energi tertentu di kedalaman tubuh Wang Chen bergerak sedikit. Bulan menyala. Munculnya energi ini membuat Wang Chen tahu bahwa Flaming Moon telah terbangun. Chen, aku sudah selesai menyimpan energiku. Setelah 49 hari, aku akan bisa memadatkan tubuh asliku. Tunggu aku. Setelah energi ini berpindah, suara santai terdengar di benak Wang Chen. Itu adalah suara familiar dari Flaming Moon. Namun, suara Flaming Moon saat itu terdengar lebih seperti suara anak-anak. Namun sekarang, ada sedikit kedewasaan di dalamnya. Baiklah, aku akan menunggumu. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen sedikit bersemangat dan buru-buru menjawab. Flaming Moon akhirnya kembali. 7x7 49 hari. Dibandingkan dengan penantian satu tahun ini, ini bukanlah apa-apa. Wang Chen menantikan hari ketika Flaming Moon akan kembali. Pada hari itu, mereka akan bertarung lagi secara berdampingan. Wang Chen menantikan hari ketika Flaming Moon akan kembali. Astaga! Pada saat itu, suara yang menusuk udara terdengar dari jauh, menyebabkan Wang Chen sedikit lebih waspada. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat bergerak ke arah Wang Chen. Saudara Chen. Tangisan lembut mencapai telinga Wang Chen, menyebabkan Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Di kejauhan, sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Dia mengenakan gaun kuning muda, sangat anggun, dan rambut hitam panjangnya menari tertiup angin. Wajah memikat itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Xin Yan. Yosin Yan. Pada saat itu, bukankah Yosin Yan yang muncul di depan Wang Chen? Saat Wang Chen mencari Yosin Yan, apakah Yosin Yan tidak mencari Wang Chen juga? Mengandalkan indera senjata ajaib Natal, Yosin Yan adalah orang pertama yang menemukan Wang Chen. Dalam sekejap mata, Yosin Yan muncul di depan Wang Chen dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Saudara Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Apakah keluarga Zhang dan Wang Jia menyusahkanmu? Yosin Yan segera bertanya. Itu karena pada saat itu, Wang Chen tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ada banyak bekas pertarungan di tubuhnya. Wang Lu dan Zhang Yu sudah mati. Wang Chen tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan khawatir Yosin Yan. Wang Lu dan Zhang Yu, masing-masing leluhur Orde Pertama dan leluhur Orde Kedua, telah dibunuh oleh Wang Chen. Luka di tubuh Wang Chen adalah hasil pertarungannya dengan binatang Iblis Orde Ketujuh di depannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan tertegun sejenak, lalu menganggup kecil. Jika mereka mati, maka mereka mati. Keterampilan mereka lebih rendah. Selain Wang Chen, Yosin Yan sepertinya tidak peduli dengan orang lain. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin menyakiti Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen tidak membunuh mereka, Yosin Yan akan melakukannya. Oleh karena itu, kematian mereka sama sekali tidak layak mendapat simpati. Hanya saja mereka pertama kali ditemui oleh Wang Chen. Jika tidak, Yosin Yan akan membuat kematian mereka semakin menyedihkan. Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Yosin Yan langsung bertanya pada Wang Chen. Wan Lu dan Zhang Yu, masing-masing adalah leluhur Orde Pertama dan leluhur Orde Kedua. Keduanya bisa dikatakan lebih kuat dari Wang Chen saat ini. Berapa yang Wang Chen bayar untuk membunuh mereka? Yosin Yan tidak bisa tidak khawatir. Saya baik-baik saja. Melihat Yosin Yan khawatir, Wang Chen tersenyum dan berkata. Di saat yang sama, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kedua pertarungan ini sangat mudah. Dengan terbukanya enam gerbang tersembunyi dalam dan kekuatan bakat garis keturunannya, Wang Chen benar-benar tidak mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh keduanya. Terutama ketika dia membunuh Zhang Yu, dengan bantuan kekuatan garis keturunannya, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Berapa harganya? Adapun Wan Lu, kecerobohannya juga menyebabkan dia mati dengan sangat cepat. Kedua pertempuran ini sangat mudah bagi Wang Chen, dan dapat dikatakan bahwa ada banyak keberuntungan yang terlibat. N, itu bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan mengangguk sedikit, sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Wang Chen, pria yang disukai Yosin Yan, memang sangat kuat. Dengan kekuatan kaisar yang sempurna, dia sebenarnya telah membunuh leluhur orde pertama dan leluhur orde kedua. Bukankah ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Kita harus tahu bahwa seorang kaisar biasa, bahkan seorang kaisar yang sempurna, akan dianggap sangat beruntung bisa melarikan diri dari leluhur, apalagi membunuh leluhur. Namun, Wang Chen telah membunuh dua orang secara berturut-turut. Ini sungguh tidak terbayangkan, siapa yang berani bersaing dengannya. Hal ini membuat Yosin Yan sangat bangga. Suaminya adalah yang terkuat. 958. Saudara Chen, kamu tepat waktu. Pintu masuk ke medan perang Tiger Roar akan terbuka setelah kita memasuki dunia rahasia keluarga Bai. Ayo cepat dan lihat, Yosin Yan berkata pada Wang Chen seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Medan Perang Oman Harimau Wang Chen bingung saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Medan Perang Oman Harimau, itulah dunia rahasia keluarga Bai yang sebenarnya. Ini hanyalah pinggirannya. Ada empat pintu masuk ke Tiger Roar Battlefield, dan seharusnya ada satu di oasis ini. Yosin Yan menjelaskan kepada Wang Chen saat dia merasakan kebingungannya. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Lalu, dia tercengang. Bagian dalam sebenarnya dari dunia rahasia. Apakah ini hanya pinggirannya? Alam rahasia keluarga Bai memang merupakan alam rahasia yang diturunkan oleh macan putih. Itu seperti dunianya sendiri dan sangat besar. Wang Chen sedikit mengernyit memikirkan hal ini. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, dia berkata pada Yosin Yan. Seperti apa alam misteri macan putih yang sebenarnya? Cobaan macam apa yang menunggu untuk mereka alami? Di bawah pimpinan Yosin Yan, Wang Chen dan Yosin Yan tiba di pusat oasis sekitar 30 menit kemudian. Bagian tengah oasis adalah ruang kosong yang tidak terlalu besar. Namun, itu sangat rapi. Di tengah ruang kosong ada sebuah altar, sebuah altar tinggi. Altar itu terus-menerus memancarkan aura perubahan. Seolah-olah itu berasal dari zaman prasejarah, dan itu sombong dan biadab. Altar itu seperti piramida yang berdiri di tengah ruang kosong. Itu seperti sebuah bukit kecil yang menonjol dan menonjol. Saat Wang Chen melihat altar, dia tertegun sejenak. Lalu, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Tanah kuno tengah. Benar, bukankah altar ini hampir sama dengan altar abad pertengahan yang pernah dikunjungi Wang Chen di perbatasan utara? Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengingat perjalanannya ke abad pertengahan. Namun, altar di abad pertengahan sangatlah besar. Ia memiliki radius 100 zang dan tinggi 100 zang. Itu seperti gunung. Saat ini, altar di depan mereka sedikit lebih kecil. Ukurannya sekitar 300 hingga 400 kaki, jauh lebih kecil dari altar di depan mereka. Namun, itu adalah altar yang sama yang pernah dilihat Wang Chen di abad pertengahan. Cahaya warna-warni melesat ke langit. Betapa mempesonanya hal itu. Di sisi lain, altarnya sangat tenang. Meski begitu, altar ini sangat mirip dengan altar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itulah aura yang dipancarkan altar yang seolah melampaui ruang dan waktu. Aura ini dipenuhi dengan dominasi dan perubahan. Altar di sisi ini lebih kecil dibandingkan altar di sisi yang lain. Namun, Wang Chen tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Karena dia tahu, altar di sisi ini kecil, mungkin karena terbagi menjadi empat. Terletak di empat tempat, ini hanya salah satunya. Jika tidak dibagi menjadi empat, pasti tidak akan kalah dengan altar abad pertengahan di perbatasan utara. Saat memikirkan abad pertengahan di perbatasan utara, Wang Chen memikirkan tarian hantu. Benar, dia memikirkan pantom dance. Tarian hantu dulunya adalah nirwana. Dia muncul di abad pertengahan dengan kekuatan yang tak terduga, tapi sekarang, dia semurni selembar kertas putih. Bagaimana kabarnya? Dia bertanya-tanya apakah pengasingan selama bertahun-tahun telah membantunya sedikit pulih. Entah kenapa, Wang Chen selalu merasakan perasaan aneh di hatinya saat memikirkan penari hantu. Itu adalah panggilan dari lubuk hatinya, semacam rasa sakit yang datang dari dalam garis keturunannya. Tampaknya ada kekuatan takasat mata yang mendorong Wang Chen memikirkan tarian hantu. Kekuatan takasat mata memberitahu Wang Chen bahwa dia tidak bisa membiarkan tarian hantu terluka. Dia harus melindunginya selama sisa hidupnya. Perasaan seperti ini pasti membuat Wang Chen merasa sedikit aneh. Setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen melihat ke altar di depannya dan menyipitkan matanya. Sudah ada lima atau enam sosok di depan altar. Di antaranya adalah Zhang Gang dari keluarga Zhang. Selain Zhang Gang, ada juga seorang pria dari keluarga Bai, seorang wanita dari keluarga Zhu, dan seorang wanita dari keluarga Sui. Wang Chen memusatkan pandangannya pada Zhang Gang. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menatap Zhang Gang. Lagi pula orang ini ada di sini. Melihat Zhang Gang, Wang Chen merasa beruntung. Jika dia tidak membunuh Zhang Yu dengan mudah, mungkin dia sudah bertemu Zhang Gang sekarang. Lagi pula, Zhang Gang tidak akan jauh dari Zhang Yu saat itu. Jika Wang Chen terjerat oleh Zhang Yu, Zhang Gang akan tiba dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, bisa dibayangkan betapa berbahayanya Wang Chen. Untungnya, harga diri Zhang Yu telah membuatnya mati dengan cepat dan mencegah Wang Chen terjerumus ke dalam situasi putus asa seperti itu. Geng Zhang, dia pasti merasa sangat kejam sekarang, bukan? Apa dampak kematian Zhang Yu terhadap dirinya? Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Hah. Ketika Wang Chen sedang melihat Zhang Gang, bukankah Zhang Gang juga sedang melihat Wang Chen? Melihat Wang Chen, dia mendengus dingin, dan sedikit kesuraman dan kebencian muncul di wajahnya. Apalagi saat dia melihat Yosin Yan yang penuh perhatian di samping Wang Chen. Hal ini membuat Zhang Gang semakin marah. Dia iri pada Wang Chen. Dia membenci Wang Chen. Karena kemunculan Wang Chen, Yosin Yan yang selama ini memperlakukannya dengan dingin, mengabaikannya sama sekali. Hal ini menghancurkan harapan terakhirnya dan menyebabkan kerjasama antara keluarga Zhang dan keluarga Ryu berada dalam situasi genting. Ditambah dengan kematian Zhang Yu, seberapa buruk suasana hati Zhang Gang sekarang? Menurut pendapat Zhang Gang, orang yang membunuh Zhang Yu bukanlah Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Wang Chen juga mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Meskipun orang yang membunuh Zhang Yu bukanlah Wang Chen, Wang Chen adalah pelaku utamanya. Jika mereka tidak mengejar Wang Chen, mereka tidak akan sampai ke oasis ini. Mungkin mereka akan pergi ke oasis terdekat. Jika bukan karena mereka tidak dapat menemukan keberadaan Wang Chen, mengapa mereka berpisah dan menyebabkan Zhang Yu terbunuh dalam satu gerakan? Oleh karena itu, Wang Chen adalah pelaku utamanya. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Gang bisa dikatakan telah mengarahkan seluruh kemarahannya pada Wang Chen. Cara dia memandang Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan momentum yang melonjak, yang tiba-tiba menutupi Wang Chen seperti gelombang yang mengamuk. Hah! Merasakan tatapan Zhang Gang, Wang Chen juga mendengus dingin. Dihadapkan dengan aura Zhang Gang yang melonjak, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Membubarkan. Saat Wang Chen hendak menahan gelombang tekanan ini, Yosin Yan, yang berada di samping Wang Chen, mengambil langkah maju dalam sekejap dan melambaikan tangannya dengan ringan. Dengan teriakan lembut dan angin sepoi-sepoi, Yosin Yan dengan mudah menghilangkan tekanan Zhang Gang terhadap Wang Chen. Kemudian, Yosin Yan memandang Zhang Gang dengan dingin dan berkata, Jika kamu berani melakukan ini lagi, kamu akan mati. Yosin Yan membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wang Chen, termasuk Zhang Gang. Jadi bagaimana jika Zhang Gang berasal dari keluarga Zhang? Demi Wang Chen, Yosin Yan rela memorbankan segalanya dan menjadikan dunia sebagai musuhnya. Mendengar perkataan dingin Yosin Yan, wajah Zhang Gang langsung berubah warna menjadi hati babi. Yosin Yan sebenarnya mengancamnya demi Wang Chen. Karena orang dari perbatasan utara ini, bagaimana Zhang Gang bisa mentolerir ini? Jika kamu mampu, keluarlah dan bertarunglah denganku. Zhang Gang berteriak pada Wang Chen dengan marah. Aku bisa menemanimu. Yosin Yan berkata dingin saat melihat sikap Zhang Gang yang tak henti-hentinya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia maju selangkah dan berdiri di depan Zhang Gang. Saat Yosin Yan melangkah maju, aura santai terpancar dari tubuh Yosin Yan. Rambut halusnya bergoyang meski tidak ada angin. Wajah cantiknya tampak seperti peri dari sembilan surga, teratai salju dari pegunungan Tian Shan. Dia tidak bisa diganggu-gugat. Tekanan tak berbentuk yang sepertinya datang dari zaman prasejarah yang jauh tiba-tiba melanda Zhang Gang di sisi berlawanan. Buk-buk. Zhang Gang, yang terkejut karena dampak gelombang udara, mundur dua hingga tiga langkah. Kali ini, Zhang Gang sangat sedih. Yosin Yan. Ekspresi Zhang Gang berubah saat dia melihat ke arah Yosin Yan. Yosin Yan adalah putri kebanggaan keluarga Ryu. Dia adalah yang terbaik di generasinya dan sangat jenius. Bahkan di enam keluarga besar, dia sudah menjadi salah satu tokoh generasi baru. Kekuatannya bisa menduduki peringkat enam besar di antara generasi muda dari enam keluarga besar. Bagaimana Zhang Gang bisa menjadi tandingan orang seperti itu? Aura samar ini sudah cukup membuatnya bukan tandingan Yosin Yan setelah Zhang Gang. Terlebih lagi, meskipun Zhang Gang bisa melawannya, apakah dia benar-benar akan bertarung melawan Yosin Yan? Tentu saja tidak. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Gang menjadi sangat tertekan. Mungkin momen ini adalah jarak terjauh di dunia. Jarak mereka hanya 10 meter, tapi rasanya seperti berada di ujung bumi. Bajingan, apakah Anda hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Keluarlah jika kamu punya nyali. Zhang Gang menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen dengan marah. Wang Chen tertawa dingin saat melihat ekspresi jengkel Zhang Gang. Dia benar-benar ingin berkata, Sungguh sial kamu belum menemukan seseorang yang bisa melindungimu. Sayangnya, Wang Chen tidak akan pernah mengatakan itu. Harga dirinya tidak mengizinkannya. Dia tidak ingin Yosin Yan melindunginya, tapi dia malah ingin melindungi Yosin Yan. Meskipun sulit baginya untuk melakukan ini sekarang, karena perbedaan kekuatan antara dia dan Yosin Yan terlalu besar, Wang Chen percaya bahwa dia akan mencapai level ini cepat atau lambat. Bahkan sekarang, dia tidak akan membiarkan Yosin Yan bertarung demi dia. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen maju selangkah dengan dingin dan berkata, Terserah Anda. Begitu dia selesai berbicara, senjata energi unsur Wang Chen muncul dan ekspresinya sangat dingin. Melihat Wang Chen berdiri di depannya dan menerima tantangan Zhang Gang, Yosin Yan langsung menjadi cemas dan gugup. Namun, saat dia hendak menghentikan Wang Chen, Yosin Yan menghentikan langkahnya dan menutup mulutnya saat dia melihat tatapan tegas dan dingin Wang Chen. Pada akhirnya, sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia diam-diam menarik auranya dan berdiri di belakang Wang Chen. 959. Saat ini, Yosin Yan bersedia menjadi wanita yang berdiri di belakang Wang Chen. Itu saja. Meskipun Wang Chen tidak sekuat Zhang Gang, Yosin Yan sangat percaya diri pada Wang Chen. Ria yang disukainya tidak akan mengecewakannya. Dia bersedia berdiri di belakang dan menjadi seorang wanita kecil. Bahkan jika Wang Chen pada akhirnya dikalahkan, lalu bagaimana? Paling-paling, dia, Yosin Yan, akan membantai puluhan ribu orang. Dia tidak keberatan menanggung kejahatan iblis demi Wang Chen. Bagus sangat bagus. Mata Zhang Gang berkedip dingin saat dia melihat Wang Chen melangkah maju dan senjata energi di tangan Wang Chen. Dia mengambil langkah ke depan dan menatap Wang Chen dengan dingin. Hef, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Zhang Gang hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah membunuh Wang Chen. Benar, bunuh dia. Hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan kekangan di hatinya. Niat membunuh Zhang Gang semakin meningkat saat dia melihat ekspresi lembut Yosin Yan di belakang Wang Chen. Hah. Dengan mendengus dingin, tubuh Zhang Gang tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, tombak merah terbentuk di tangannya. Tombak itu panjangnya sekitar delapan kaki, seluruhnya berwarna merah, dan memancarkan aura yang mendominasi. Bas dengungan-dengungan. Saat tombak itu muncul, terdengar dengungan pelan. Dengan tombak di tangannya, Zhang Gang terlihat jauh lebih agung saat ini. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Hari ini, izinkan aku mengirimmu ke kematianmu. Mendengar kata-kata Zhang Gang dan melihat tombak di tangannya, Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hahaha, sepertinya kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pergilah ke neraka. Mendengar perkataan Wang Chen, Zhang Gang tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, dia melambaikan tombaknya dan mengarahkannya ke Wang Chen. Aura tajam langsung meledak, disertai dengan niat bertarung yang luar biasa. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Aura di sekelilingnya melonjak saat dia bersiap untuk bertempur. Zhang Gang, jika kamu berani menyakiti kakak Chen, Aku, Yosin Yan, akan memastikan kamu mati di sini. Biarpun itu keluarga Zhang, aku tidak akan melepaskan mereka. Berdiri di belakang Wang Chen, mata Yosin Yan sedingin es saat dia menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Di sisi lain, anggota keluarga Bai, keluarga Zhu, dan keluarga Zhu semuanya memperlihatkan ekspresi antisipasi saat mereka melihat mereka berdua. Sepertinya mereka sangat tertarik dengan pertempuran ini. Terutama para pria dari keluarga Bai dan wanita dari keluarga Zhu, mengetahui bahwa Wang Chen mungkin mengetahui sesuatu tentang garis keturunan keluarga Zhang, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Di saat yang sama, mereka juga ingin melihat seberapa kuat Zhang Gang. Zhang Gang jelas bukan orang biasa, mengingat dia termasuk di antara 10 ahli muda dari 6 klan besar. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan pertarungannya. Mungkin mereka akan segera mengetahuinya. Huff, aku akan bertarung denganmu. Tepat ketika tirai pertempuran akan dibuka, dengusan lembut terdengar dari jauh. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berlari menuju medan perang. Astaga! Buk-buk-buk! Suara sesuatu yang menerobos udara dan suara langkah kaki berpadu menciptakan pemandangan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, sosok itu bergegas ke medan perang dan berdiri di depan Zhang Gang. Kamu ingin bertarung? Aku akan menemanimu. Sosok itu memandang Zhang Gang dan berkata dengan dingin. Saudara laki-laki. Melihat sosok yang berdiri di depannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Wang Yan, itu benar. Jika orang yang muncul di sini bukan Wang Yan, lalu siapakah orang itu? Wang Chen merasakan kehadiran Wang Yan melalui batu roh biru saat dia memasuki oasis. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terkejut melihat Wang Yan. Lagipula, jika Wang Chen bisa merasakan kehadiran Wang Yan, bagaimana mungkin Wang Yan tidak merasakan kehadiran Wang Chen? Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka bertemu. Hanya saja Wang Yan muncul tepat waktu. Mem, mendengar suara Wang Chen, Wang Yan berbalik dan tersenyum. Tidak apa-apa. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Wang Yan berkata kepada Wang Chen dengan senyumnya yang biasa. Nada suaranya tegas. Dia masih sangat protektif terhadap Wang Chen seperti ketika mereka masih kecil. Mungkin itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sejak dia masih muda, melindungi Wang Chen sepertinya telah menjadi misi terbesarnya. Sekarang, seseorang berani menindas Wang Chen di depannya. Bagaimana dia, Wang Yan, bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Mendengar kata-kata Wang Yan, wajah Wang Chen terlihat pahit. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, dia ingin memberitahu Wang Yan bahwa dia telah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa sekarang. Ada banyak hal yang bisa dia tangani sendiri, dan dia perlu menangani dan menghadapinya sendiri. Namun, saat ini, melihat punggung Wang Yan, Wang Chen tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia tidak suka perasaan tertinggal di belakang orang lain. Namun, saat menghadapi Wang Yan, Wang Chen merasakan sedikit kehangatan dan sedikit rasa tergerak. Dia telah melindungi Wang Yan setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Berapa banyak lagi hutangnya pada kakak laki-lakinya ini? Memikirkan kembali saat Wang Yan memberinya. Untuk dirinya sendiri, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman dan panik. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di belakang Wang Yan. Pada saat ini, rasa haus Wang Chen akan kekuasaan tidak terbayangkan. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, apakah dia akan diganggu oleh zanggang seperti ini? Apakah dia membutuhkan bantuan kakaknya? Kekuatan adalah raja. Di tempat seperti benua tengah di mana hanya yang kuat yang dihormati, Wang Chen tahu bahwa kekuatannya masih terlalu kecil. Dia masih membutuhkan banyak kerja keras. Kekuatan, Wang Chen sangat membutuhkan kekuasaan saat ini. Alam mistik keluarga Bai, medan perang raungan harimau, dan inti alam mistik keluarga Bai yang paling misterius. Apa yang bisa dibawa oleh tempat-tempat ini untuknya? Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi, matanya penuh dengan tekat. Zanggang dari keluarga San. Huff, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Melihat ke belakang, senyuman jujur di wajahnya sudah lama hilang, digantikan oleh ekspresi mendominasi dan dingin. Wang Yan memandang zanggang, niat membunuhnya melonjak. Melihat Wang Yan, yang berdiri di depan Wang Chen, zanggang bertanya dengan ekspresi jelek, kamu, ingin menghentikanku? Gunung Sainte, Wang Yan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Saat dia mengetahui identitas Wang Chen, dia juga mengetahui identitas Wang Yan. Gunung Sainte adalah salah satu pendatang baru yang menjadi terkenal dalam dua tahun terakhir. Dia sebenarnya ada di sini juga. Memikirkan hal ini, wajah zanggang menjadi gelap. Awalnya, dia mengira tantangan sembrono Wang Chen telah memberinya kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, sepertinya segalanya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Setidaknya, ada Wang Yan yang menghalangi. Aku ingin membunuhmu. Wang Yan mendengus dingin saat mendengar kata-kata zanggang. Satu kalimat, mendominasi dan tak tertandingi, mengejutkan semua orang yang hadir. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Liu Xinian yang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada zanggang dengan cara yang mendominasi dan tegas. Bahkan wanita dari keluarga Su, pria dari keluarga Bai, dan wanita dari keluarga Sui tidak memenuhi syarat. Tapi saat ini, Wang Yan mengatakannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak terlihat bercanda atau membual sama sekali. Kata-katanya sangat meyakinkan. Hentikan dia, lelucon yang luar biasa, yang ingin dilakukan Wang Yan adalah membunuhnya. Satu kalimat, dan Wang Yan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Huff, kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Wang Yan, mulut zanggang bergerak-gerak dan dia mendengus dengan ekspresi jelek. Begitu dia selesai berbicara, tombak di tangannya bersinar dengan lampu merah dan auranya melonjak. Naga banjir hitam, Wang Yan tidak mau kalah. Dengan mendengus ringan, naga banjir hitam muncul di tangannya. Naga banjir hitam adalah senjata kehidupan ilahi yang telah disempurnakan Wang Yan di perbatasan utara. Dengan jiwa naga banjir hitam yang terintegrasi ke dalamnya, itu dikenal sebagai senjata ilahi. Pada saat ini, naga banjir hitam muncul, menimbulkan angin dan awan. Auranya sama sekali tidak kalah dengan tombak zanggang. Jelas sekali bahwa Wang Yan telah memperkuat naga banjir hitam dengan jumlah yang tidak diketahui selama dua tahun terakhir. Melepaskan auranya, Wang Yan memegang naga banjir hitam di tangannya. Pada saat ini, sosoknya yang setinggi tujuh kaki tampak sangat besar. Ini memberi orang rasa aman yang kuat. Aura mereka bertabrakan di udara. Pertarungan belum dimulai, tapi auranya sudah sangat intens dan husuk. Untuk sesaat, udara seolah membeku. Aura yang kuat membuat orang sulit bernapas. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur dua langkah untuk menghindari terlibat dalam pertempuran sengit. Gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh dan gemetar terdengar. Saat keduanya hendak bertukar pukulan, ketika suasananya sangat husuk, suara gemuruh sangat memekakkan telinga. Di tengah suara gemuruh, seluruh daratan tampak mulai bergetar dan berguncang hebat. Di altar, aura agung tiba-tiba melonjak ke langit, membuat orang sulit bernapas. Semua orang merasa tenggorokan mereka seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Sangat tidak nyaman. Bahkan Liu Xinyan, yang terkuat dan tak terduga di antara mereka, memasang ekspresi muram di wajahnya. Auman-auman-auman. Setelah aura yang luas, diikuti oleh serangkaian raungan yang menggemparkan bumi. Raungannya menyebar selama berabad-abad dan batas ruang dan waktu, berguncang dari segala arah. Raungan tersebut menyebabkan langit berubah warna dan matahari serta bulan menjadi redup. Pada saat ini, auranya dipenuhi dengan aura seorang raja dan dipenuhi dengan aura sombong. Gemuruh. Di depan orang banyak, altar yang menuju ke Tiger Roar Battlefield mulai bergetar dan berguncang seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan berubah menjadi debu kapan saja. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Medan perang Auman Harimau akan segera dibuka. Pintu ke medan perang akan segera terbuka. Melihat pemandangan ini, pria dari keluarga Bai adalah orang pertama yang berteriak setelah pulih dari keterkejutannya. Pada saat yang sama, wanita dari keluarga Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua gerakan ini berarti pintu akan segera terbuka, dan tempat paling misterius akan segera terungkap kepada mereka. Mendengar hal ini, sedikit kegembiraan muncul di mata orang banyak. Mereka memandang ke arah altar seolah sedang menunggu misteri. Tanpa ragu, mereka semua menunggu pintu terbuka. Saat ini, mungkin hanya Wang Yan yang acuh tak acuh. 960. Itu benar. Pada saat ini, Wang Yan tidak bersemangat dengan pembukaan Tiger Roar Battlefield. Dia masih dipenuhi dengan niat membunuh. Baginya, sepertinya pembukaan Tiger Roar Battlefield bukanlah hal yang paling penting. Membunuh Zhang Gang adalah hal terpenting saat ini. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyinggung Wang Chen. Bahkan jika itu adalah Zhang Gang pada saat yang genting. Pada saat ini, membunuh Zhang Gang adalah hal yang paling ingin dilakukan Wang Yan. Wang Chen punya alasan untuk percaya bahwa Wang Yan tidak akan mengerutkan kening bahkan jika negeri Auman Harimau dibuka pada saat ini. Bukankah begitu? Bagaimanapun, bagi Wang Yan, membunuh Zhang Gang adalah hal yang paling penting. Sedangkan untuk Tiger Roar Battlefield, dia bisa memasukinya nanti. Hei hei, Tiger Roar Battlefield akan segera dibuka. Kenapa? Apa kamu tidak mau masuk? Saat Tiger Roar Battlefield akan dibuka, semua orang menunggu gerbang dibuka. Pria dari keluarga baik tersenyum saat melihat Wang Yan masih dipenuhi dengan niat membunuh. Ini bukan karena dia baik hati, tapi karena dia khawatir pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Bagaimanapun, pembukaan altar tidak boleh membiarkan terjadi kecelakaan. Gerbang medan perang Tiger Roar hanya akan terbuka selama setengah hari. Itu akan menutup secara alami setelah setengah hari. Mereka harus menunggu selama tiga tahun sebelum dibuka kembali. Apa yang akan terjadi jika altar di sisi ini terbuka karena pertarungan mereka berdua? Mereka tidak akan tiba tepat waktu untuk bergegas ke pintu masuk berikutnya. Ini berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk membuka inti alam mistik keluarga baik yang hanya terjadi setiap tiga tahun sekali atau bahkan setiap seratus tahun sekali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan terjadi. Oleh karena itu, pria dari keluarga baik mengingatkan mereka akan kebaikan. Dia memikirkan kebaikan mereka sendiri. Medan perang Oman Harimau sangat luas dan tak terbatas. Mungkin lebih cocok bagimu untuk bertarung, bukan? Wanita dari keluarga Zhu berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan penuh arti, seolah dia sedang mengatakan sesuatu. Huh! Zhang Gang, yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, mendengus dingin ketika mendengar pria dari keluarga Bai. Dia perlahan menarik kembali auranya, tapi matanya masih waspada terhadap Wang Yan. Saat ini, Zhang Gang juga menyerah pada gagasan bertarung. Bisa dibayangkan betapa pentingnya pembukaan lahan Oman Harimau. Pada saat ini, dia sangat prihatin dengan situasi di dalam negeri Oman Macan, dan alasan dia memasuki alam rahasia klan Bai. Adapun Wang Yan dan Wang Chen, setelah memasuki Tiger Roar Len, akan ada banyak peluang. Tidak perlu berjuang untuk saat ini. Jika pengaktifan altar menjadi salah karena kecepatan sesaat ini, bukankah kerugiannya besar? Terlebih lagi, jika ini benar-benar terjadi, keluarga Zhang bahkan mungkin akan menimbulkan kebencian dari keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Zhu, dan keluarga Sui. Ini bukanlah yang dia inginkan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia memilih untuk menyerah. Ayo bertarung lagi di negeri Oman Harimau. Petik 2 Demikian pula, melihat Zhang Gang mengesampingkan pendiriannya, Wang Yan juga mendengus dingin dan berkata. Pada saat berikutnya, dia mengingat ular hitam itu dan berdiri di samping Wang Chen. Ekspresinya sedingin es. Meskipun Wang Yan benar-benar ingin melawan Zhang Gang saat ini, dia menahan keinginan tersebut. Meskipun negeri Oman Harimau bukanlah yang terpenting bagi Wang Yan, namun sangat penting bagi Wang Chen dan Yosin Yan. Bahkan jika itu untuk Wang Chen, Wang Yan akan menanggungnya untuk saat ini. Seperti yang dikatakan wanita dari keluarga Zhu, negeri Oman Harimau sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak peluang untuk bertarung di dalam. Kenapa dia harus terburu-buru? Terlebih lagi, ada peluang yang sangat penting bagi Wang Chen di negeri Oman Macan. Wang Yan harus memastikan Wang Chen bisa memasukinya. Memikirkan tentang instruksi yang diberikan Oriental New Hao dan leluhur Xian Yu kepadanya sebelum dia memasuki alam rahasia, ekspresi Wang Yan menjadi sangat serius. Saat Wang Yan dan Zhang Gang berhenti berkelahi, suasana tegang yang sebelumnya di alam rahasia akhirnya meredah. Semua orang menghela nafas lega pada saat bersamaan. Kalau tidak, jika mereka berdua benar-benar mulai bertengkar, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan situasi. Semakin banyak orang bergabung dalam perlawanan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ketika Wang Yan dan Zhang Gang berhenti berkelahi, mereka merasa lega. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar, seluruh tanah tampak bergetar, dan seluruh oasis tampak bergetar. Di tengah suara gemuruh, aura agung tak berbentuk yang dipancarkan dari altar menjadi semakin intens. Itu membuat semua orang sulit bernapas. Astaga, astaga. Di tengah guncangan, beberapa sinar cahaya akhirnya melonjak ke langit. Sinar putih melonjak ke langit. Seberapa spektakulerkah itu, setelah sinar cahayanya melesat ke langit, seolah menerangi seluruh langit malam. Sinar terang membentuk garis, menerangi seluruh dunia. Segala sesuatu di dunia ini seakan kehilangan warnanya dan menjadi redup. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan harimau memenuhi langit, dan sinar cahaya menerangi langit. Pada saat ini, auranya sepertinya telah mencapai puncaknya, dan sangat agung. Setelah sinar cahaya membentuk formasi, sebuah pintu besar secara bertahap muncul di tengah formasi, dan terus memadat. Ini adalah pintu yang menuju ke Tiger Roar Battlefield. Itu adalah terowongan yang menuju ke ruang dan waktu lain. Pintunya terbuka. Setelah melihat ini, hati orang banyak berdegup kencang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, pada saat ini, setelah seruan tersebut, kerumunan jelas menjadi tenang. Saat berikutnya, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada pintu. Pintu itu berangsur-angsur mengeras, dan akhirnya berubah menjadi keberadaan yang kokoh. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, pintu akhirnya terbuka. Di sisi lain pintu ada kabut putih, dan itu adalah dunia yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Meski pintunya terbuka, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Yang bisa mereka rasakan hanyalah aura liar yang mengalir ke arah mereka. Negeri Auman Harimau terbuka, ayo pergi. Saat pintu terbuka sepenuhnya, mata pria dari klan Bai berkedip karena kegembiraan. Dengan teriakan lembut, sosoknya berkedip, dan dia memimpin dan berlari menuju pintu. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke negeri Auman Harimau. Ayo pergi. Setelah ini, wanita dari klan Zhu berteriak pelan, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pintu. Kemudian, Zhang Gang memandang Wang Chen dan Wang Yan dengan sedikit kebencian, dan mendengus, Hef, ayo kita bertemu lagi di negeri Auman Macan. Aku akan menunggumu di sana. Begitu dia selesai berbicara, dia juga menghilang ke dalam pintu. Wanita dari klan Zhu mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, hanya Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan yang tersisa. Seolah-olah orang-orang lainnya tidak pernah muncul. Setelah memasuki pintu, mereka menghilang dari pandangan Wang Chen. Medan Perang Auman Harimau dikabarkan menjadi salah satu medan perang para monster di zaman kuno. Ada banyak sekali binatang buas yang tinggal di sana, dan beberapa bahkan sangat kuat. Kita harus berhati-hati setelah masuk, dan jangan sembarangan bertarung dengan binatang buas. Apalagi jika kita bertemu dengan binatang yang hidup berkelompok, sebaiknya hindari. Bahkan seorang Marsial Saint tidak akan berani menghadapi binatang iblis ini. Saat kerumunan itu menghilang, hanya Wang Chen dan yang lainnya yang tersisa. Yosin Yan merenung sejenak, lalu menginstruksikan Wang Chen dan Wang Yan. Mengerti. Wang Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Wang Chen telah belajar banyak tentang alam rahasia klanbai dari Penatuani dan Penatuahuang. Bagaimanapun, itu adalah area paling berbahaya di alam rahasia klanbai. Penatuani, Penatuahuang, dan bahkan Dekan Gong secara alami telah memperingatkan mereka sebelum mereka berangkat. Kurang lebih, Wang Chen tahu satu atau dua hal tentang hal itu. Ada banyak binatang purba yang tinggal di sana, dan bahkan ada beberapa keberadaan yang kuat. Saat berhadapan dengan binatang buas ini, pilihan terbaik adalah melarikan diri. Tentu saja, jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk. Atau mungkin, mereka hanya bisa menunggu kematian. Keberadaan mengerikan di alam rahasia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh generasi muda. Bahkan jika generasi tua datang ke sini, mereka mungkin tidak punya nyali untuk melawan binatang buas ini. Terlebih lagi, generasi tua tidak memasuki alam rahasia kali ini, bukan? Setelah menganggup dalam-dalam, Wang Chen, Yosin Yan, dan Wang Yan akhirnya mulai berjalan menuju gerbang. Saat mereka mendekati gerbang, aura kuno menjadi lebih kuat dan ganas. Itu membawa sedikit perubahan, seolah-olah telah melampaui zaman kuno, dan ada sedikit kesepian dan sedikit menunggu. Saat mereka memasuki formasi di altar, aura padat langsung mengelilingi Wang Chen dan yang lainnya. Wang Chen tidak berani meremehkannya, jadi dia buru-buru menggunakan energi batin sejati untuk menahan invasi aura ini. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke gerbang dengan kekuatan besar. Saat Wang Chen memasuki gerbang, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Hanya ada kabut putih di depannya, seolah dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun di depannya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka bergerak maju tanpa disadari. Di bawah pengaruh kekuatan ruang dan waktu, mereka bergerak cepat di jalur ini. Mereka hampir bisa mendengar auman naga dan harimau di telinga mereka. Seolah-olah ada banyak binatang purba yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar mereka, bertarung di samping mereka. Seolah-olah dia bisa membayangkan pertempuran seperti apa yang pernah dialami tempat ini di zaman kuno. Peperangan yang menggetarkan jiwa, perjuangan hidup, ratapan hidup, serta gejolak dan gejolak hidup. Pada saat ini, gambaran-gambaran ini terus-menerus mempengaruhi pikiran mereka. Hal itu membuat mereka memahami kehebatan zaman dahulu, serta kekejaman zaman dahulu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen merasakan tubuhnya berhenti, dan cahaya di depannya tiba-tiba berkurang. Lambat laun, pemandangan mulai terlihat di depan matanya. Sejauh mata memandang, ada warna emas yang tak terbatas. Ini adalah padang rumput, sepertinya ini akhir musim gugur, jadi padang rumput memberi kesan membosankan. Semua pohon dan bunga sepertinya telah memasuki akhir musim gugur kehidupan, dan tampak tak bernyawa. Di tengah aura mematikan ini, ada juga sedikit darah dan vitalitas, serta bahaya yang tak terbatas. Wuss! Auman-auman-auman! Angin kencang menyapu seperti auman harimau. Dari waktu ke waktu, seseorang bahkan dapat mendengar auman satu atau dua binatang iblis bercampur dengan suara tersebut. Terima kasih.